Zua Wen, bolehkah saya tahu mengapa Anda membawa tuan ini ke ratan Armor City? Gu Yue Tian melirik ke arah Qi Yuchou saat dia berbicara dengan agak hati-hati. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun terhadap ahli Kaisar Rilem terhebat. Saya di sini hanya untuk mengantarkan sesuatu kepada kakek. Karena keterbatasan waktu, saya meminta senior Qi Yuchou untuk membawa saya kembali secara pribadi. Bagaimanapun, senior Qi Yuchou dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu langkah. Kecepatannya jauh lebih cepat, Zua Wen tersenyum tipis saat dia menjawab dengan agak linglung. Ketika Gu Yue Tian dan Gu Lai mendengar ini, keterkejutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Zua Wen telah kembali kali ini hanya untuk mengirimkan satu item, dan itu sebenarnya cukup bagi ahli tahap Kaisar tertinggi untuk membawanya kembali secara pribadi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tuan kota, saya hanya akan tinggal di ratan Armor City selama sehari. Setelah satu hari, saya akan kembali ke Broken Rock City. Oleh karena itu, saya akan kembali ke keluarga Zuo terlebih dahulu. Zua Wen menangkupkan tangannya sedikit dan menganggup ke arah Qi Yuchou di sampingnya. Keduanya langsung menghilang dari gerbang kota. Saat mereka menyaksikan keduanya menghilang, keterkejutan di wajah Gu Yue Tian dan Gu Lai tidak memudar untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Gu Yue Tian tertawa getir dan berkata, Aku merasa semakin sulit untuk memahami Zua Wen. Dia baru berada di kota Broken Rock untuk sementara waktu, tapi dia sudah mengenal panggung Kaisar tertinggi yang begitu kuat. Ahli! Terlebih lagi, ahli ini bahkan bersedia mengantarnya secara pribadi keratan Armor City. Wajah Gu Lei juga dipenuhi kepahitan. Tatapan rumit di matanya menjadi semakin intens. Lapangan latihan seni bela diri keluarga Zuo sudah dipenuhi orang. Banyak pemuda dan pemuda yang rajin melatih gerakan dasar mereka di bawah pengawasan Zuo Bei Tian. Suara gemerisik jubah di udara cukup enak didengar di seluruh lapangan latihan seni bela diri. Tatapan Zuo Bei Tian tajam saat dia mengamati para pemuda di bidang latihan seni bela diri. Jika ada gerakan yang salah, ia akan segera memperbaikinya. Saat ini, mata Zuo Bei Tian menyipit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala yang jauh. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat langsung menuju keluarga Zuo. Suara mendesing. Dari dalam keluarga Zuo, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul dan tiba di lapangan latihan seni bela diri dalam sekejap. Ketika sosok ini muncul di lapangan latihan seni bela diri, lapangan latihan seni bela diri seketika menjadi agak sepi. Selanjutnya, para pemuda yang belum dewasa yang sedang melatih gerakan mereka memandangi sosok yang tiba-tiba muncul dengan rasa hormat di mata mereka. Salam, Patriark! Senang rasanya tinggal di rumah. Para pemuda menangkupkan tangan mereka dan berteriak serempak, dan suara mereka terdengar agak keras dan jelas di tempat latihan bela diri. Sosok ini adalah kepala keluarga Zuo, Zuo Xiangding. Saat ini, wajah Zuo Xiangding sangat serius. Dia menatap ke langit dan berkata dengan serius, Bos, Anda juga merasakan aura kuat itu, bukan? Ekspresi Zuo Beytian sama seriusnya saat dia mengangguk, N. Saya hanya tidak tahu apakah pemilik aura ini adalah teman atau musuh. Jika itu teman, maka tidak apa-apa. Jika itu musuh, maka saya khawatir keluarga Zuo kita akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Apakah itu teman atau musuh, secara alami kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Zuo Xiangding menyipitkan matanya dan berkata dengan serius. Melihat Zuo Xiangding dan Zuo Beytian sama-sama terdiam dan malah menatap ke langit, para pemuda di lapangan latihan seni bela diri tentu saja tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran di dalam hati mereka dan menatap ke langit. Mereka sangat penasaran dengan apa sebenarnya yang dilihat Zuo Xiangding dan Zuo Beytian. Segera, dua sosok segera muncul di langit yang kosong. Kedua sosok itu berdiri di udara dan diam-diam melayang di ketinggian 10.000 km di atas tempat latihan seni bela diri. Menginjak kehampaan seolah-olah itu tanah datar. Ini, ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang kekuatannya berada di atas alam kaisar tertinggi. Keduanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam kaisar tertinggi. Melihat dua sosok yang tiba-tiba berhenti di langit di atas mereka, wajah Zuo Xiangding berkedut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bahkan Zuo Beytian, yang berada di sampingnya, tidak bisa tetap tenang. Tubuhnya gemetar saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Pembangkit tenaga listrik kaisar tertinggi bukanlah eksistensi yang dapat dilawan oleh keluarga Zuo atau bahkan kota armor rotan. Para pemuda di lapangan latihan seni bela diri juga memperhatikan reaksi abnormal dari Zuo Xiangding dan Zuo Beytian. Sedikit keraguan muncul di wajah muda mereka. Meskipun para pemuda ini masih sedikit bingung, mereka secara tidak sadar merasakan bahwa dua sosok yang tiba-tiba muncul di langit di atas mereka pastilah pembangkit tenaga listrik. Suara mendesing. Kedua sosok di langit tiba-tiba bergerak dan langsung mendarat di lapangan latihan seni bela diri. Segera, seorang pemuda kurus berusia 17 atau 18 tahun dan seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin muncul di sampingnya. Ketika tatapan Zuo Xiangding dan Zuo Beytian tertuju pada pemuda itu, mereka terkejut. Kemudian, dengan kegembiraan yang luar biasa di wajah mereka, mereka melangkah maju dan memeluk pemuda itu. Zuo Wen, cucuku yang baik, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Saya pikir anda akan tinggal di Broken Rock City untuk sementara waktu. Wajah Zuo Xiangding dipenuhi dengan senyum gembira dan dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Zuo Beytian juga dipenuhi dengan senyuman puas. Mereka tidak tahu kapan, tapi mereka sudah menganggap pemuda di depan mereka sebagai tulang punggung keluarga Zuo. Selama pemuda di depan mereka masih ada, keluarga Zuo mereka akan sejahtera selamanya. Kakek, Paman, senior ini bernama Kiyu Chou. Dia adalah pembangkit tenaga listrik ultimate Emperor Realm. Dialah yang membawaku keratan Armor City kali ini. Setelah pelukan beruang, Zuo Wen menunjuk ke arah Kiyu Chou dan memperkenalkannya dengan hormat. Zuo Xiangding dan Zuo Beytian baru saja hendak menyambut Kiyu Chou ketika mereka tiba-tiba mendengar kata, alam kaisar tertinggi. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka menoleh ke arah Zuo Wen dan berseru, Zuo Wen, apa yang kamu katakan? Tuan ini adalah pembangkit tenaga listrik ultimate Emperor Realm. Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Kiyu Chou melotot sambil menjawab dengan dingin. Tidak-tidak, Tuan ini, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya bereaksi berlebihan karena kami terlalu terkejut. Zuo Xiangding dan Zuo Beytian hampir berlutut saat mereka menyekak keringat dingin mereka. Pembangkit tenaga listrik ultimate Emperor Realm bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Zuo Wen, bagaimanapun, sedikit mengernyit dan berkata dengan nada agak dingin, senior Kiyu, keduanya adalah keluargaku. Saya harap Anda dapat menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kata-kata Zuo Wen yang agak tidak sopan membuat hati Zuo Xiangding dan Zuo Beytian menegang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik ultimate Emperor Realm, eksistensi puncak bahkan di Kekaisaran Kingsuan. Bagaimana Zuo Wen berani berbicara kepadanya seperti itu? Zuo Xiangding memiliki firasat buruk di hatinya dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan ini, mohon jangan tersinggung. Zuo Wen masih muda dan tidak tahu cara berbicara dengan baik. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Wajah Kiyu Chou setenang air. Matanya berkedip dan dia tiba-tiba tersenyum, orang tua ini memang sedikit kasar sekarang. Karena kalian berdua adalah teman muda Zuo Wen yang lebih tua, maka tentu saja kalian adalah temanku. Jika bukan karena teman muda Zuo Wen, aku, aku khawatir nyawa lelaki tua ini benar-benar dalam bahaya. Mohon maafkan saya atas kekasaran saya tadi. Zuo Wen juga sedikit terkejut dengan sikap Kiyu Chou. Dia awalnya mengira Kiyu Chou akan marah, tapi dia tidak menyangka dia akan benar-benar meminta maaf. Sepertinya Kiyu Chou sangat menghargai kebaikan. Ketika Zuo Xiangding dan Zuo Bei Tian mendengar ini, mereka pertama-tama tertegun dan kemudian tertegun sejenak. Mereka juga tidak menyangka Kiyu Chou akan benar-benar meminta maaf kepada mereka. Pembangkit tenaga listrik Ultimate Emperor Realm yang meminta maaf kepada mereka segera membuat Zuo Xiangding dan Zuo Bei Tian merasakan sedikit ketanyaan. Keduanya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, Tuhan, tidak perlu bersikap sopan. Kami tidak bisa menerimanya. Dalam sekejap, suasana yang awalnya tegang menjadi semakin meredah. Kakek, aku sudah menemukan berita tentang bibiku, tiba-tiba Zuo Wen berkata, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Berita tentang bibimu, bagaimana kabarnya sekarang? Mata Zuo Xiangding tajam dan dia langsung melihat kesedihan di mata Zuo Wen. Sebuah firasa tidak menyenangkan muncul di hatinya. Ini satu-satunya peninggalan bibiku. Sebenarnya, dia sudah meninggal sepuluh tahun yang lalu. Zuo Wen mengeluarkan mahar dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Zuo Xiangding. Mei Jin, dia, dia benar-benar pergi. Bahunya gemetar, Zuo Xiangding gemetar saat mengambil mahar. Matanya tiba-tiba dipenuhi kesedihan. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih belum bisa tenang ketika mendengar berita buruk ini dengan telinganya sendiri. Cucumu secara pribadi telah membunuh pembunuhnya. Sayang sekali jenazah bibiku sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah mahar ini. Zuo Wen menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Zuo Wen, bisakah kamu memberitahuku semua yang kamu tahu? Saya ingin tahu bagaimana Mei Jin meninggal. Zuo Xiangding tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zuo Wen. Melihat ekspresi serius di wajah Zuo Xiangding, Zuo Wen menghela nafas dan mengatakan kepadanya kebenaran tahun itu, serta bagaimana dia membunuh Zhao Yuting. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga memberitahunya tentang upacara arcana. Setelah sekian lama, Zuo Xiangding menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saat itu, saya tahu bahwa Zhao Yuting bukanlah orang baik. Tapi Mei Jin terlalu baik. Dia tidak ingin mempersulit keluarga kami, jadi dia dengan tegas menikah dengan Zhao Yuting. Saya tidak menyangka dia akan berakhir tanpa mayat. Zuo Wen, kami akan mengatur pemakaman bibimu dengan baik. Kamu harus kembali ke Broken Rock City dulu. Upacara arcana adalah kesempatan bagi Anda. Anda tidak dapat melewatkannya. Jika bibimu masih hidup, dia tidak ingin kamu melewatkan acara akbar seperti upacara arcana, Zuo Xiangding tiba-tiba datang ke sisi Zuo Wen, menepuk pundaknya, dan berkata dengan lembut. Menatap lelaki tua di depannya dalam-dalam, Zuo Wen tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekat. Dia tahu bahwa Zuo Xiangding mengatakan ini karena dia tidak ingin menunda masa depannya. Dia juga tahu betapa besar harapan lelaki tua di depannya itu terhadapnya. Dia takut meskipun lelaki tua di depannya meninggal, dia masih akan membiarkan cucunya memiliki masa depan yang cerah. Zuo Wen tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak mengecewakan lelaki tua di depannya, dan tidak mengecewakan seluruh keluarga Zuo. Setelah sedikit ragu, Zuo Wen tiba-tiba berlutut dan membungkuk kepada Zuo Xiangding dari jauh. Dia berkata dengan serius, kakek. Saya berjanji kepada Anda, apakah itu upacara arcana atau pertempuran Menara Vitalitas dalam satu setengah tahun, saya tidak akan mengaku kalah. Saya akan terus menang sampai ke Kaisaran, Negeri Timur, dan seluruh benua mengetahui kejayaan masa lalu keluarga kami sekali lagi. Suara pemuda itu nyaring dan bertenaga. Itu penuh semangat, dan bergema di seluruh bidang latihan seni bela diri. Kegigihan dan semangat pantang menyerah dalam suaranya menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. 272. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama yang hangat menyinari kota Broken Rock yang luas dan megah, jalanan yang biasanya sepikini menjadi tak berujung, seolah-olah ada lautan manusia. Yang mengejutkan adalah sebagian besar penonton tersebut mengenakan jubah hitam longgar dengan lambang emas di dada. Orang-orang ini adalah arcanis yang jarang terlihat. Meskipun Broken Rock City dianggap sebagai kota super yang kuat, jumlah arcanis di kota tersebut tentu saja tidak sedikit. Namun, sebagian besar arcanis mengasingkan diri untuk meneliti, mengolah, dan memurnikan kristal. Mereka jarang muncul di jalanan, itulah sebabnya hanya ada sedikit arcanis di kota Broken Rock yang besar. Namun, hari ini agak aneh. Arcanis, yang jarang terlihat di masa lalu, dapat dilihat di mana-mana di jalanan kota Broken Rock. Jumlah mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lima hari telah berlalu, mereka yang mengetahuinya tahu bahwa hari ini adalah hari upacara seni arcane arts build kota Broken Rock. Dikatakan bahwa hadiah untuk upacara seni arcane ini sangat kaya. Sebenarnya ada item yang sangat langka seperti aray asal tingkat 4. Justru karena daya tarik aray asal tingkat 4 itulah upacara arcana tahun ini menarik perhatian lebih banyak lagi arcanis. Selain arcanis lokal di Broken Rock City, bahkan banyak arcanis dari kota lain yang tertarik dengan hadiah yang melimpah. Di halaman yang luas, Tuan Kuraki sedang mundar-mandir, wajahnya penuh kecemasan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah lima hari. Mengapa Zuawan belum kembali, mendesah. Hari ini adalah hari upacara arcana. Jika anak ini tidak kembali tepat waktu, dia mungkin akan didiskualifikasi. Berderak. Pintu halaman tiba-tiba terbuka, dan tiga sosok muncul di pintu masuk. Ketiga sosok itu dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah ungu. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia tersenyum. Itu adalah Grandmaster Suanling, yang pernah berdiri bersama dengan Grandmaster Kuraki di Arcane Guild. Dua orang di samping Suanling secara alami adalah muridnya, Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui. Kuraki, hari ini adalah hari upacara arcana. Bukankah kamu juga mengirimkan nama muridmu Zuawan? Ayo pergi ke Arcane Arts Guild bersama hari ini. Wajah Suanling penuh dengan senyuman saat dia berjalan menuju Grandmaster Kuraki. Di sampingnya, ekspresi Ouyang Yatao tenang dan mantap saat dia dengan cermat mengikuti di belakang Suanling. Di sisi lain, Ouyang Sishui mengerutkan bibirnya. Setelah memasuki halaman, mata indahnya yang berair mulai mengamati sekelilingnya, seolah sedang mencari seseorang. Tapi saat dia melihat yang ada hanya Grandmaster Kuraki, ekspresi bingung muncul di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, di mana pria menyebalkan itu. Ketika dia melihat Suanling dan dua orang lainnya tiba, Grandmaster Changmu memaksakan senyum dan berkata, Saya tidak menyangka saudara Suanling bangun pagi-pagi sekali. Matahari baru saja terbit. Karena hari ini adalah hari upacara arcana, aku tidak berminat untuk tinggal di tempat tidur lebih lama lagi. Namun upacara arcana tahun ini benar-benar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu telah menarik banyak arcanis dari kota lain. Konon dua kota super yang paling dekat dengan kota Broken Rock kita, kota Anding dan kota Yeyang, juga telah mengirimkan jeniusnya masing-masing untuk berpartisipasi. Suanling tiba-tiba datang ke sisi Grandmaster Kuraki dan berkata secara misterius. Mendengar ini, ekspresi Grandmaster Kuraki berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saya tidak menyangka kedua kota super tersebut akan mengirimkan generasi muda arcana masters mereka. Tampaknya upacara arcana benar-benar sangat menarik. Saya bertanya-tanya seberapa kuat para jenius yang dikirim oleh dua kota super itu. Mendesah, para arcanis yang dikirim oleh kota Anding dan kota Ye yang kali ini sungguh luar biasa. Mereka adalah generasi muda nomor satu di kotanya, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Dikatakan bahwa kekuatan mereka semuanya telah mencapai level arcanis peringkat 3. Ada pun peringkat apa yang telah mereka capai, tidak diketahui. Berbicara tentang ini, Swanling tiba-tiba melirik ke arah Ouyang Yatau dan menghela nafas. Jika itu adalah upacara arcana di masa lalu, dengan kekuatan kelas 2 lengkap Yatau, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk tiga besar. Tapi kali ini, saya khawatir itu hampir mustahil. Sudut mulut Tuan Kuraki juga menunjukkan sedikit senyuman pahit. Orang dengan bakat energi mental terhebat di kota Broken Rock mungkin adalah murid Master Kuya, Suenai. Energi mentalnya sudah berada di level kelas 3 bawah. Kali ini, dua kota super, kota And dan kota Ye yang, telah mengirimkan ahli muda yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Suenai. Kemungkinan besar persaingan dalam upacara seni arcana ini akan menjadi sangat ketat. Ouyang Yatau yang hanya berada di level kelas 2 lengkap memang belum cukup. Di sampingnya, Ouyang Yatau mengatupkan giginya saat mendengar ini. Jejak kesedihan melintas di matanya. Ia pun mengaku dengan kekuatannya saat ini, memang sangat sulit baginya untuk meraih posisi 3 besar di arcana Grand Ceremony kali ini. Mungkin, bahkan 5 besar pun akan agak sulit. Kuraki, di mana muridmu, Suawan, memanggilnya. Ayo pergi ke Guild Arcana bersama. Upacara arcana resmi akan dimulai saat matahari sudah tinggi di langit. Muridmu cukup berbakat, tapi dia masih muda. Persaingan upacara arcana kali ini begitu ketat. Saya khawatir akan sulit baginya untuk mencapai hasil yang baik. Tapi ada baiknya bisa mengumpulkan pengalaman dan memperluas wawasannya. Suan Ling tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Kuraki tersenyum pahit dan berkata, Muridku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku khawatir dia tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Ayo pergi dulu. Dia akan langsung pergi ke persekutuan arcana nanti. Oh, adakah yang lebih penting dari upacara arcana? Suan Ling terkejut saat mendengar ini. Orang itu tidak mungkin takut dengan upacara arcana yang penuh dengan kejeniusan, jadi dia mencari alasan. Ouyang Sishui langsung mengejek. Wanita adalah yang paling pendendam. Terakhir kali, Zhuawan mempermalukannya. Dia selalu tidak menyukai Zhuawan. Sekarang Zhuawan tidak muncul, dia tentu saja tidak berusaha untuk mengejeknya. Sishui, jangan banyak bicara. Melihat ekspresi Grandmaster Kuraki yang agak jelek, Suan Ling langsung memarahi, membuat Ouyang Sishui dengan patuh tutup mulut. Kemudian, Suan Ling tersenyum dan melanjutkan, kamu tidak perlu merendahkan dirimu ke level yang sama dengan gadis ini. Karena adik laki-laki Zhuawan ada urusan yang harus diselesaikan, ayo pergi ke persekutuan arcana dulu. Grandmaster Kuraki tidak berekspresi. Dia mengangguk sedikit dan keluar dari halaman terlebih dahulu. Di sisi lain, Ouyang Sishui menciutkan lehernya. Dia juga tahu bahwa dia berbicara terlalu gegabuh. Di bawah tatapan tajam Suan Ling, dia hanya bisa menjulurkan lidahnya. Begitu Kuraki, Suan Ling, dan tiga lainnya meninggalkan halaman, mereka langsung menuju persekutuan arcana. Namun di tengah perjalanan, mereka berempat melihat arcana masters mengenakan jubah panjang berbagai warna di mana-mana. Jumlah arcana masters seperti sarang lebah, menyebabkan mereka berempat mendecakkan lidah. Mereka berempat akhirnya menyadari betapa hebatnya daya tarik upacara arcana. Di sisi selatan guild arcana, ada alun-alun yang sangat luas. Alun-alun itu membentang secara horizontal dan vertikal sejauh puluhan kaki. Areanya begitu luas hingga bisa menampung puluhan ribu orang. Alun-alun ini disebut lapangan uji coba arcana. Dibangun khusus oleh arcana guild untuk menyelenggarakan setiap upacara arcana atau pertemuan akbar lainnya yang berkaitan dengan arcana masters. Lapangan uji coba arcana sangat terkenal di persekutuan arcana. Arcana tesfield berbentuk oval, dan di tepi oval ada tembok besar yang ditumpuk dengan lempengan batu biru. Ketinggian tembok setidaknya 10 meter, dan di atas tembok ada deretan tempat duduk. Jelas sekali, kursi-kursi ini digunakan untuk tujuan menonton. Pada saat ini, lapangan uji coba arcana sangat ramai. Banyak arcana master yang sudah masuk dan duduk di kursi di lapangan uji coba arcana, diam-diam menunggu upacara arcana dimulai. Kuraki, Suanling, datanglah kemari. Ketika Kuraki dan Suanling tiba di luar lapangan uji coba arcana, mereka dihentikan oleh suara yang dipenuhi perubahan kehidupan. Mereka berdua mau tidak mau berbalik dan segera melihat Tuan Kuya berjubah abu-abu berjalan perlahan bersama Suenai. Wajah keriputnya dipenuhi dengan senyuman hangat. Salam, Tuan Presiden. Ketika Kuraki dan Suanling melihat bahwa itu adalah Master Kuya, mereka segera menangkupkan tangan dan membungku hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Kali ini, kamu juga membawa murid-muridmu untuk mengikuti upacara arcana kan? Sebagian besar arcana master yang berpartisipasi dalam upacara arcana ini bukan berasal dari Broken Rock City. Sebagai arcana masters of Broken Rock City, Anda harus bekerja keras. Anda tidak dapat merusak reputasi arcana guild kota Broken Rock kami. Kuya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke saudara kandungnya, Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui, yang berada di belakang Suanling. Namun, saat dia melihat Master Kuraki sendirian, Master Kuya tiba-tiba tercengang. Dia kemudian bertanya, Kuraki, di mana muridmu, Zuawan? Kenapa aku tidak melihatnya di sisimu hari ini? Kuraki tersenyum malu-malu dan berkata, Zuawan memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi dia tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Namun, dia harus berada di sini sebelum upacara arcana. Hal mendesak apa yang lebih penting daripada upacara arcana? Bakat dan kekuatan muridmu tidaklah buruk. Saya khawatir dia akan tampil bagus di upacara arcana ini. Saya masih menganggapnya tinggi. Tuan Kuya menatap Kuraki dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih atas pujianmu, Tuan Kuya. Senyuman Kuraki agak kaku, tapi hatinya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, mata indah Suenai menyipit. Sudut bibir merah cerinya menunjukkan sedikit ejekan dan penghinaan. Dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya, sepertinya dia hanya pria yang suka bicara besar. Lima hari yang lalu, dia membual di depanku, ingin menunjukkan kepadaku siapa katak di dasar sumur. Hari ini, dia tidak berani datang. Namun, saya tidak perlu terlalu perhitungan dengan pria pengecut ini. Tidak perlu. Ayo pergi. Ayo kita semua masuk ke arcana training field. Upacara arcana kali ini berbeda dengan sebelumnya. Banyak peluang besar telah terjadi. Tidak hanya penguasa kota-kota batu rusak kita, Ouyang Yuntu, dan nenek moyang dari empat keluarga besar yang ada di sini, tetapi bahkan wakil presiden dari dua persekutuan arcana kota Anding dan kota Ye yang telah datang secara pribadi. Master Kuya tersenyum dan memimpin Suenai ke pintu masuk lapangan pelatihan arcana. 273 Kursi VIP di bagian atas arcana testing ground sudah dipenuhi orang. Ketika Master Kuya membawa Changmu, Suan Ling, dan yang lainnya masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak orang di kursi VIP. Tuan Kuya, Anda akhirnya sampai di sini. Kami baru saja membicarakan tentang Anda. Seorang pria parubaya jangkung dan kokoh dengan baju besi ungu menyambut guru Kuya dan yang lainnya dengan tawa hangat. Matanya berbinar ketika dia melihat mereka masuk. Tuan Kota Ouyang, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak berpikir bahwa Anda secara pribadi akan datang untuk menonton upacara arcana tahun ini. Saya tidak mengharapkan itu. Tuan Kuya tersenyum dan menjawab. Pria parubaya yang tersenyum dan mengenakan baju besi ungu adalah penguasa kota batu rusak, Ouyang Yuntu. Dia adalah ahli rilem kaisar tertinggi roda kedua. Di belakang Ouyang Yuntu ada empat lelaki tua berjubah panjang. Keempat lelaki tua ini adalah empat kepala penjaga kediaman Raja Kota. Mereka semua adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Upacara arcana tahun ini berbeda dari sebelumnya. Kota Ding dan Kota Ye yang juga telah mengirimkan para jenius misterius mereka sendiri. Sebagai penguasa kota, tentu saja saya tidak bisa mengabaikannya. Pada titik ini, Ouyang Yuntu tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui, yang berada di samping Master Xuanling. Ia tersenyum dan berkata, Kalian berdua adalah murid yang luar biasa dari kediaman Tuan Kota. Kalian harus tampil baik dalam upacara misterius ini. Ketika Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui mendengar ini, mereka langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Kota. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Ouyang Yuntu mengangguk sedikit dan melanjutkan obrolan dengan Master Kuya. Xuanling dan Changmu dengan bijaksana menemukan tempat duduk dan duduk, diam-diam menunggu upacara misterius dimulai. Di kursi VIP, selain anggota Arcana Guild dan City Lord Sistet, para Patriark dari empat klan besar Broken Rock City juga membawa kejeniusan mereka sendiri. Di antara mereka, kepala keluarga klan Zhao, Zhao Xuanwu, juga duduk. Ayah, bukankah kakak Zhuawan mengatakan bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam upacara misterius? Kenapa aku belum melihatnya? Di samping Zhao Xuanwu duduk seorang gadis muda dan cantik. Gadis itu menggunakan matanya yang berair untuk terus-menerus menyapu kursi VIP. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang yang dia inginkan, sedikit kekecewaan muncul di wajah cantiknya. Jangan khawatir, upacara Arcana merupakan acara akbar di Broken Rock City. Selama seseorang adalah seorang arcanis, tidak mungkin mereka melewatkan acara akbar ini. Terlebih lagi, upacara Arcana tahun ini sangat makmur. Mengingat karakter teman muda kita Zhuawan, dia pasti tidak akan melewatkan acara akbar ini. Zhao Xuanwu dengan penuh kasih membelai rambut gadis muda itu dan tersenyum lembut. Namun, ku dengar persekutuan Arcana dari dua kota super, kota Anding dan kota Yeyang, telah mengirimkan beberapa murid jenius kali ini, dan bahkan ada Master Arcana kelas 3 di antara mereka. Aku khawatir upacara Arcana kali ini akan menjadi pertarungan sengit. Meskipun teman muda kita Zhuawan sudah menjadi Master Arcana kelas 2 di usia yang sangat muda, level ini mungkin tidak cukup untuk upacara Arcana ini. Melihat para arcanis yang padat di kursi, hati Zhao Xuanwu dipenuhi dengan keterkejutan. Mendengar ini, Zhao Wenkian mengerutkan bibirnya dan cemberut, saya percaya pada kakak Zhuawan. Dia pasti yang terbaik. Zhao Xuanwu dengan penuh kasih sayang membelai rambut putrinya, tetapi hatinya sedikit rumit. Sebagai Patriar Klan Zhao, dia mengetahui lebih banyak informasi orang dalam dibandingkan yang lain. Persaingan dalam upacara Arcana ini terlalu ketat. Mungkin bahkan Presiden Persekutuan Arcana, murid Master Kuya, Suenai, tidak memiliki peluang 100% untuk menjadi juara kali ini. Dalam penantian yang agak membosankan ini, tiba-tiba, suara terobosan di udara yang agak memekatkan telinga tiba-tiba bersiul. Kemudian, di langit di atas Arcana Arc Trial Field, sepasang sosok melesat langsung menuju kursi VIP, dan muncul di kursi VIP dalam sekejap. Ada total lima orang dalam kelompok ini. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan ekspresi dingin. Di belakangnya ada empat pria dan wanita muda berseragam arcanis. Ada tiga pria dan satu wanita, tapi lambang pada seragam arcanis mereka sangat berbeda dengan arcanis di Broken Rock City. Di belakang seragam mereka, terdapat lambang matahari terbenam berwarna merah darah, seolah-olah matahari terbenam yang perlahan terbenam di atas pegunungan. Orang-orang dari kota Yeyang, banyak orang di kursi VIP mengenali lambang di seragam mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di kursi VIP, Master Kuya dan Ouyang Yuntu, yang awalnya mengobrol satu sama lain, juga memperhatikan kedatangan grup yang tiba-tiba. Di antara mereka, Master Kuya menyipitkan matanya. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan. Dia dengan hangat berkata, Tuan Han Yun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin tim kota Yeyang kali ini adalah Anda. Ini benar-benar mengejutkan saya. Orang tua dingin yang memimpin kelompok itu mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia melihat Tuan Kuya maju ke depan. Ia berkata pelan, Han Yun, Kali ini, Persekutuan Arcana Kota Batu Rusak milikmu telah mengeluarkan Array Yuan kelas 4 sebagai hadiah. Kota Yeyang kami tidak punya alasan untuk tidak berpartisipasi. Saudara Kuya, Jika kota Yeyang kita secara tidak sengaja menjadi juara kali ini. Han Yun, Pemenang upacara Arcana ini bukanlah giliran kota Yeyangmu yang mengambilnya. Jika ada yang ingin mengambilnya, itu pastilah orang-orang jenius di kota anding kita. Sebelum lelaki tua dingin bernama Han Yun selesai berbicara, dia langsung disela oleh suara keras. Kemudian, suara lain dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Ada kelompok lain di lorong kursi VIP. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah hanya ada tiga orang di grup ini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah menyala. Meski pria parubaya ini mengenakan jubah yang agak longgar, namun tetap tidak bisa menyembunyikan otot-ototnya yang menonjol dan berapi-api. Yang jelas, pria parubaya ini tidak hanya memiliki energi mental yang kuat, namun dunia bela dirinya juga tidak lemah. Di belakang pria berambut merah ini, ada seorang pria dan seorang wanita yang diam-diam mengikuti. Laki-laki itu tampan, dan perempuan itu cantik. Apalagi penampilan pria dan wanita itu cukup mirip. Jelas sekali, mereka adalah sepasang saudara kembar. Master Huoyun dari kota Anding. Dia juga master arcana kelas 4. Kedatangan pria berambut merah itu pun menimbulkan keributan di kursi VIP. Banyak orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Jelas sekali, guru Huoyun ini cukup terkenal. Mata Tuan Han Yun menjadi gelap saat mendengar ini. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Huoyun, kamu terlalu sombong. Untuk menjadi juara upacara arcana, kota Yayang kami bahkan mengirimkan jenius nomor satu arcana guild kami, Zou Yi. Energi mentalnya berhasil menembus alam tingkat tiga mahir tiga bulan lalu. Begitu kata-kata Han Yun keluar, langsung menarik perhatian banyak orang di kursi VIP. Kemudian, pandangan orang-orang ini tertuju pada empat pemuda dan pemudi di belakangnya. Energi mental yang dipancarkan keempat pemuda dan pemudi ini sangat kuat. Di antara mereka, yang terlemah adalah satu-satunya wanita. Energi mentalnya berada di alam tingkat dua sempurna. Dua pemuda lainnya sebenarnya berada di alam kelas tiga awal. Yang paling menakutkan adalah manusia biasa dengan alis tebal dan mata besar berdiri di depan. Usia pria ini hampir sama dengan Ouyang Yatau, tapi kekuatan yang dia ungkapkan secara samar-samar cukup menakutkan. Kekuatan ini jauh melampaui tiga pemuda dan pemudi di belakangnya. Alam tingkat tiga tingkat lanjut. Master kuya sedikit mengernyit dan tanpa sadar bergumam dengan suara rendah. Ketika Suenai, yang memiliki ekspresi dingin di sampingnya, mendengar ini, matanya yang awalnya tenang dan indah segera bergetar sedikit. Mau tak mau dia mengalihkan pandangan jernihnya ke arah pemuda berpenampilan biasa di belakang Tuan Han Yun. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya yang tenang. Ia juga tidak menyangka kalau pemuda berpenampilan biasa di hadapannya ini ternyata memiliki alam energi mental yang selangkah lebih maju darinya. Hal ini membuat dia yang awalnya sombong merasa sangat tidak nyaman. Guru Huoyun mencibir dan berkata, Zou Yi dari kota Yeyang Anda memang seorang jenius dengan bakat alami yang layak. Namun, tidak peduli betapa luar biasa bakat alaminya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi dua arcana Masters di puncak yang ketiga. Pangkat! Suki, Su Yang, biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Kata-kata Grandmaster Huoyun menyebabkan sudut mulut saudara kembar di belakangnya membentuk lengkungan. Segera setelah itu, dua energi mental yang tidak lebih lemah dari milik Zou Yi melonjak dalam sekejap dan menyebar ke seluruh kursi VIP ke segala arah. Ya Tuhan, mereka sebenarnya adalah arcanis rilem kelas 3 tingkat lanjut, dan ada dua di antaranya. Kekuatan kota Anding benar-benar kuat. Mereka benar-benar dapat membina dua pemuda arcanis alam kelas 3 tingkat lanjut. Meskipun kota Anding mengirimkan arcanis dalam jumlah paling sedikit kali ini, kekuatan mereka adalah yang terkuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya khawatir kota Anding akan menjadi juara upacara arcana ini. Ketika saudara kembar di belakang guru Huo Yun, Suki dan Su Yang, melepaskan energi mental mereka sepenuhnya, kursi VIP benar-benar gempar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan untuk sesaat, suasana di kursi menjadi sangat membara. Kota Anding milikmu benar-benar pandai dalam bersembunyi. Kamu sebenarnya menyembunyikan dua arcanis tingkat 3 tingkat lanjut. Namun, juara dari upacara misterius ini tidak begitu mudah didapat. Ketika saatnya tiba, belum pasti siapa yang akan menang. Ekspresi Tuan Han Yun sangat jelek. Dia juga tidak menyangka akan ada dua arcanis alam kelas 3 tingkat lanjut di antara generasi muda kota Anding. Kalau begitu, orang tua ini akan menunggu dan melihat. Ekspresi guru Huo Yun cukup lugas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Master Kuya, yang tampak diam di sampingnya. Dia melanjutkan, Saudara Kuya, upacara arcana ini diselenggarakan oleh Broken Rock City. Saya khawatir para murid yang dikirim oleh Broken Rock City kali ini akan menjadi lebih kuat. Mengapa Anda tidak memperkenalkan kami kepada para murid dari Broken Rock City kali ini? Rock City siapa yang akan berpartisipasi kali ini? Ketika guru Han Yun mendengar ini, dia juga memusatkan pandangannya pada guru Kuya. Ada sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Jelas sekali, dia tertarik dengan para arcanis dari Broken Rock City kali ini. Ketika Tuan Kuya mendengar ini, sedikit rasa malu tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, dia melirik tak berdaya ke arah Suenai di sampingnya dan tersenyum tipis, Ini adalah muridku, Suenai. Dia adalah salah satu peserta upacara misterius ini. Selain dia, ada juga murid dari Istana Gubernur Kota, Ouyang Yatau. Saya khawatir kekuatan yang dikirim oleh Broken Rock City kali ini tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua. Suenai menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiaranya. Matanya yang awalnya dingin kini dipenuhi kesedihan. Setelah melihat barisan yang dibawakan oleh dua Master, Huo Yun dan Han Yun, kesombongan di hatinya telah lama terkoyak. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk masuk tiga besar dalam upacara arcana ini. Alam kelas tiga awal. Hem, kekuatanmu tidak buruk. Namun, siapakah generasi muda terkuat di Broken Rock City? Orang tua ini ingin bertemu dengan pria kecil itu. Tuan Huo Yun menganggup dengan sopan kepada Suenai, lalu memandang Tuan Kuya dan bertanya dengan bingung. Saudara Huo Yun, kekuatan kota batu rusak kita lemah. Yang terkuat di antara generasi muda adalah Suenai, tidak seperti kota Yeyang dan kota Anding yang keduanya memiliki arcanis alam kelas tiga tingkat lanjut. Wajah Tuan Kuya tiba-tiba menjadi dingin, dan nadanya kaku. 274. Suasana aneh itu tidak berlangsung lama. Guru Huo Yun segera tersenyum, jadi gadis kecil ini berasal dari generasi muda kota batu rusakmu. Bakatnya tidak buruk. Dia lebih mudah dari Su Ki dan Su Yang, tapi dia sudah duduk di kelas tiga lanjutan. Itu tidak mudah. Meskipun Guru Huo Yun memiliki senyuman di wajahnya, kedalaman matanya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Dia tahu bahwa jika arcana master yang dikirim oleh Broching Rock City hanya berada pada level ini, maka satu-satunya lawan kota Anding mereka adalah kota Yeyang. Dengan Su Ki dan Su Yang, dua arcanis kelas tiga tingkat lanjut, Guru Huo Yun tahu bahwa kota Ye yang memiliki peluang besar untuk menjadi juara kali ini. Hah, Tuan Kuya dengan dingin mendengus dan kembali ke tempat duduknya bersama Su Enai. Dia tidak ingin berbicara dengan Guru Huo Yun lagi. Su Enai, sebaliknya, mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibir cerinya. Dia dengan tegas berkata kepada Guru Kuya di sampingnya, Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda dalam upacara arcana ini. Tuan Kuya terkejut. Kemudian, dengan tatapan lembut, dia menepuk bahu Su Enai dan tersenyum, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun murid yang dikirim oleh kota Anding dan kota Ye yang sangat kuat, kota batu rusak kita tidak lemah. Juga, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lakukan saja yang terbaik. Mem, saya akan. Su Enai menganggup dan dengan tegas berkata. Seiring berjalannya waktu, tempat pengujian arcana menjadi semakin hidup. Aliran arcanis yang tak ada habisnya mengalir dari pintu masuk tempat pengujian, menyebabkan tempat pengujian yang awalnya luas menjadi sedikit ramai dan berisik. Seiring berjalannya waktu, ekspresi cemas di wajah Master Kuraki menjadi semakin intens. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, upacara arcana hampir tiba. Mengapa Zu Wan belum tiba? Jika dia tidak segera datang, saya khawatir semuanya akan terlambat. Su An Ling di sampingnya juga melihat kegelisahan di wajah Tuan Kuraki. Dia menghela nafas, Kuraki, bukankah muridmu itu terlalu kekanak-kanakan? Kenapa dia belum datang? Jika dia tidak segera datang, tidak akan ada waktu lagi. Tuan Kuraki tidak menjawab. Dia hanya duduk di kursinya dalam diam. Namun, alisnya yang berkerut menunjukkan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Pada saat ini, senyuman sombong muncul di wajah Ouyang Sishui. Dong, dong, dong. Pada akhirnya, suara bel yang jelas dan keras tiba-tiba berbunyi di seluruh arcana AR trial grounds. Suara yang keras dan jernih terus bergema di seluruh tempat percobaan, dan suara yang awalnya keras menjadi tenang pada saat ini. Kerumunan padat Arcanis mirip belalang di lapangan latihan semuanya mengangkat pandangan hormat mereka dan melihat ke arah kursi VIP di bagian paling atas. Mereka tahu bahwa Master Kuya, Arcanis dengan status tinggi di Broken Rock City, sedang duduk di kursi VIP. Pada saat ini, wajah guru Kuya yang lapuk dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia berdiri dan melihat ke bawah ke lapangan latihan kosong di bawah. Suara tenangnya pelan-pelan terdengar, aku, Kuya, atas nama Presiden Arcanae Guild Kota Broken Rock, mengumumkan bahwa upacara Arcanae ke-10 sekarang akan dimulai. Ledakan. Seluruh tempat menjadi gempar, sorakan nyaring mengguncang sembilan langit. Usai pengumuman tersebut, belasan sosok langsung bergegas keluar dari kursi VIP. Di antara mereka, Master Kuya adalah pemimpinnya, dan sisanya adalah Arcanis kelas tiga sempurna. Master Kuya memimpin selusin Arcanis dan berdiri di udara di atas lapangan latihan. Kemudian, tangan guru Kuya dengan cepat membentuk segel yang rumit dan berteriak, bentuk formasi bintang langit. Setelah mengatakan itu, Tuan Kuya menepuk tas Kian Kun miliknya. Kemudian, kristal asal berkilau yang tak terhitung jumlahnya segera tersebar dari tangannya. Mereka seperti cahaya yang melayang di udara dalam lintasan yang mempesona. Formasi bintang langit, hanya satu arah, pegunungan runtuh di depan, bumi hancur menjadi puncak. Saat Master Kuya menyebarkan kristal asal, selusin Arcanis juga menggambar lintasan yang rumit dengan tangan mereka. Segel yang tidak jelas melintas satu demi satu. Kemudian, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kiasal di atas tempat percobaan seni Arcanis sebenarnya mulai mendidih secara aneh pada saat ini. Kemudian, kristal asal yang tak terhitung jumlahnya yang seperti meteor di udara tiba-tiba terjalin dan membentuk lintasan yang sangat aneh di udara. Mereka sebenarnya terjalin membentuk batas dengan radius beberapa ratus mil di lapangan latihan yang luas. Gemuruh. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, tanah di dalam batas itu tiba-tiba retak terbuka. Cahaya yang menyilaukan, seperti puncak yang menonjol, tiba-tiba keluar dari kedalaman tanah. Ketika cahaya berangsur-angsur memudar, puncak gunung berbentuk piramida yang tingginya beberapa ratus kaki tiba-tiba muncul di depan semua orang. Puncak gunung berbentuk piramida ini cukup aneh. Ada beberapa lapisan anak tangga di tepinya. Anak tangganya panjangnya 10 kaki dan tingginya 10 kaki. Setiap langkah cukup untuk menampung 2 hingga 3 orang. Ada puluhan ribu anak tangga dari yang terendah hingga yang tertinggi. Permukaan seluruh puncak gunung yang mirip piramida berkedip-kedip dengan cahaya biru redup. Dilihat dari jauh, tampak jauh dan misterius. Di atas piramida, ada banyak bintang berkelap-kelip. Di atas formasi bintang langit, bintang-bintang bersinar terang dan cemerlang, misterius dan indah. Ini sebenarnya adalah aray asal kelas 4, formasi bintang langit. Tampaknya kuya benar-benar berusaha keras untuk mengadakan upacara seni misterius ini. Di kursi VIP, Huoyun memandangi puncak gunung berbentuk piramida di perbatasan dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Semua arcanis di seluruh arcane artrayal field terdiam dan terkejut karena usaha keras dari Master Kuya dan yang lainnya. Setelah keheningan, sorakan dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Setelah mengumpulkan kekuatan lebih dari selusin arcanis kelas 3 sempurna dan menguraikan formasi bintang surgawi yang megah di bawah, Master Kuya tanpa ekspresi menghentakkan kakinya ke udara lagi dan berteriak, korbankan menara. Korbankan menaranya. Begitu Kuya selesai berbicara, selusin arcanis di sekitarnya segera berteriak serempak. Suara mereka yang keras dan jelas memekatkan telinga dan mengejutkan sepanjang tempat latihan. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Master Kuya menepuk tas kiankunnya lagi dan mengeluarkan menara cahaya seukuran telapak tangan. Menara lampu berukuran saku ini memancarkan cahaya seperti kaca. Gelombang energi mental yang menakutkan terus-menerus melonjak keluar dari menara cahaya, dan udara di sekitarnya mengeluarkan suara robekan yang teredam. Sebuah pemikiran melintas di benak Grandmaster Kuya setelah dia tiba-tiba mengeluarkan menara cahaya. Energi mental yang sangat kuat di dalam istana niwannya melonjak seperti air banjir dan mengalir ke menara cahaya. Selusin orang yang tersisa melakukan hal yang sama. Energi mental mereka mengalir ke menara cahaya seperti mengalir ke laut. Berdengung, berdengung, berdengung. Suara aneh terdengar. Kemudian, menara cahaya seukuran telapak tangan yang melayang di udara tiba-tiba bergetar. Setelah mengeluarkan suara mendengung yang keras, ia dengan cepat meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 10 kaki, 50 kaki, 100 kaki, 200 kaki, 500 kaki. Bagaikan pohon muda kecil yang tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, pagoda ringan seukuran telapak tangan itu akhirnya berubah menjadi pagoda raksasa setinggi 500 kaki. Pada akhirnya, pagoda raksasa itu bergemuruh dan mendarat tidak jauh dari piramida. Kedua bangunan raksasa itu saling berhadapan dari kejauhan di bawah langit berbintang. Menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan di tempat latihan, semua arcanis merasa darah mereka mendidih. Mereka tahu bahwa mereka akan mengadakan kompetisi misterius di bawah bintang-bintang. Terlepas dari apakah itu pemandangan yang besar atau area yang luas, itu membuat mata semua arcanis berbinar. Setelah melakukan semua itu, mata Tuan Kuya menyipit. Dia menatap semua orang di tempat latihan dan dengan keras berkata, upacara arcana dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah puncak emas. Ada total 10 ribu langkah di puncak emas. Selain itu, ada yang kuat tekanan energi mental. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat tekanan energi mental. Di puncak-puncak emas, ada 100 platform batu biru. Kristal pemecah segel, kristal asal kelas 2, ditempatkan di platform batu biru. Hanya 100 pesaing teratas yang mencapai puncak yang akan melewati tahap pertama. Oleh karena itu, tahap pertama sekarang akan dimulai. Batas waktunya adalah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Ledakan. Segera setelah Master Kuya selesai berbicara, para arcanis yang telah lama menunggu di kursi mereka bergegas menuju Celestial Star Array seperti segerombolan belalang. Mereka menuju puncak emas yang memancarkan cahaya biru redup. Su Ki, Su Yang. Tahap pertama seharusnya tidak sulit bagi Anda. Dengan kekuatan Anda, Anda harus bisa memimpin dengan cepat. Sekarang, kamu harus pergi juga. Tuan Huoyun tersenyum tipis. Wajahnya penuh ketenangan saat dia berkata kepada si kembar di belakangnya. Ia menguasai. Su Ki dan Su Yang dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arah Guru Huoyun. Kemudian, energi mental yang kuat melilit mereka dan mereka terbang menuju Celestial Star Array. Tidak jauh dari situ, Guru Han Yun melirik ke belakang Guru Huoyun dan berkata kepada empat orang yang dipimpin oleh Zou Yi, tahap terpenting dari upacara arcana ini adalah tahap ketiga. Kalian berempat harus bisa melewatinya tahap pertama selama kamu memperhatikan. Kamu harus pergi juga. Ia Tuan, Zou Yi penuh energi saat dia membungkuk dari jauh. Kemudian, dia memimpin tiga orang di belakangnya dan terbang menuju puncak emas tanpa menoleh ke belakang. Di sisi kursi VIP, Su Enai memandang Su Ki, Su Yang, dan yang lainnya dengan ekspresi rumit. Dia mengertakkan giginya dan ekspresi penuh tekad muncul di matanya yang indah. Kemudian, dia juga menjulurkan sosok anggunnya dan melesat seperti angin. Aku harus memenangkan upacara arcana ini. Kali ini, bukan hanya kehormatanku, tapi juga kehormatan seluruh kota Broken Rock. Saat Su Enai pergi, Ouyang Yatau, yang berada di samping Master Suan Ling, juga terbang tanpa ragu-ragu dan bergabung dengan arcanis yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang untuk mendapatkan materi. Pada saat ini, keringat dingin sedikit muncul di dahi Tuan Kuraki. Dia duduk di kursinya dengan agak sedih dan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Huh! Sudah berakhir, sudah berakhir. Su Wan masih belum datang. Sepertinya dia tidak akan mampu melakukannya. Aku seharusnya tidak membiarkan dia meninggalkan Broken Rock City tanpa izin. Seharusnya aku tidak melakukannya. Suan Ling memandang Master Kuraki, yang tampak linglung, dan menghela nafas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Cakrawala tidak jauh. 275. Tekanan kuat itu seperti gelombang pasang, mengalir langsung dari Cakrawala yang jauh. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di kursi VIP, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah tekanan. Sangat kuat, sangat familiar. Aura ini, Ouyang Yuntu yang sedang mengobrol dengan Riang, tiba-tiba berdiri dan melihat kekejauhan. Dia merasa aura ini familiar. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, dua sosok tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan latihan. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah Zouan dan Kyuchou, yang bergegas dari rataan Armor City. Diam-diam melayang di udara, Zouan mau tidak mau menyekak keringat dingin di dahinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku akhirnya berhasil. Kupikir aku akan melewatkan upacara arcana. Nak, apakah kamu tidak terlalu percaya padaku? Aku bilang aku akan membuatmu tiba tepat waktu, jadi aku pasti akan menepati janjiku. Melihat situasinya, upacara arcana tahap pertama seharusnya sudah dimulai. Cepat pergi ke Golden Summit. Selama Anda mencapai puncak dalam seratus besar, Anda telah melewati tahap pertama. Kyuchou berdiri dengan bangga dan berkata dengan cemberut. Zouan sama sekali tidak ragu bahwa Kyuchou tahu banyak tentang upacara arcana. Lagi pula, orang ini dulunya adalah ahli nomor satu di Broken Rock City. Tidak mengherankan jika dia mengetahui eselon atas dari persekutuan arcana, jadi wajar baginya untuk mengetahui beberapa detail tentang upacara arcana. Oke, terima kasih atas bantuanmu kali ini, Senior Kyu. Mengangguk sedikit, Zouan, yang terbungkus dalam yuan power milik Kyuchou, terbang menuju Celestial Star Array dengan kecepatan yang mempesona. Dalam sekejap, dia mendekati Golden Summit. Saat ini, sudah banyak arcanis yang berkumpul di bawah Golden Summit. Ada lebih dari 10 ribu langkah menuju puncak emas. Bahan terpenting untuk Cel Satring Crystal harusnya berada di puncak Golden Peak. Pada saat ini, para arcana masters menggunakan roh mereka sendiri untuk naik dengan cepat. Tekanan yang ditimbulkan oleh kedatangan Kyuchou dan Zouan secara alami menarik perhatian para arcanis di panggung puncak emas. Ketika mereka menyadari bahwa yang datang untuk mengikuti upacara arcana ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang baunya masih basah di belakang telinga, ekspresi jijik dan jijik muncul di wajah mereka. Bahkan Suki, Su Yang dan Zou Yi, yang berada di puncak grup, tiba-tiba mengabaikan Zouan ketika mereka melihat wajahnya yang agak lembut. Sebaliknya, mereka fokus mengaktifkan energi mental di tubuh mereka dan terus mendaki platform emas. Bagi mereka, pemuda yang tiba-tiba muncul ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Su Enai, yang berada di belakang Suki dan yang lainnya, juga melihat Zouan. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, orang itu masih datang. Tapi hanya dengan energi mental tingkat dua, dia sama sekali tidak membantu kota batu rusak kita. Upacara arcana ini masih perlu bergantung pada saya. Setelah Su Enai selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Zouan. Sebaliknya, dia terus-menerus mengaktifkan energi mental di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan dengan orang lain di depannya. Ketika dia mencapai bagian bawah tahap puncak emas, Zouan dengan canggung menyadari bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di bagian bawah. Ribuan arcanis sudah mendaki dengan sekuat tenaga. Bahkan yang paling lambat pun lebih cepat beberapa ratus langkah daripada Zouan, sedangkan yang tercepat telah meninggalkan Zouan lebih dari seribu langkah. Sepertinya aku harus mempercepat, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa masuk seratus besar. Sejak awal, Zouan telah menekan energi mentalnya hingga tingkat penguasaan tingkat dua. Namun sekarang, Zouan tidak ingin mengekspos energi mental penguasaan tingkat lanjut tingkat tiganya sebelum waktunya. Jika aku meningkatkan energi mentalku ke penguasaan tingkat lanjut tingkat dua dan kemudian menggunakan efek sayap ular petir, kecepatanku seharusnya sebanding dengan arcanis penguasaan awal tingkat tiga. Zouan menyipitkan matanya, energi mental tiba-tiba melonjak keluar dari istana niwanya, dan telapak kakinya juga dipenuhi lampu listrik. Saat dia melangkah maju, seluruh tubuhnya dipenuhi lampu listrik. Dalam sekejap, dia berubah menjadi banyak bayangan di bawah panggung puncak emas dan bergegas menaiki panggung puncak emas dengan kecepatan tinggi. Di langit di atas lapangan latihan, setelah Kiyu Chou mengirim Zouan ke panggung puncak emas, dia melangkah ringan di udara dan langsung tiba di kursi VIP. Lalu, dia dengan santai duduk di kursi. Dia berkulit sangat tebal sehingga dia tidak merasa malu sama sekali. Di kursi VIP, Master Kuraki, yang awalnya linglung, melihat Zouan benar-benar telah tiba. Matanya tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, untungnya, Zouan tiba tepat waktu. Jika tidak, dia akan benar-benar didiskualifikasi dari upacara arcana ini. Suan Ling, yang berada di sampingnya, tersenyum pahit dan berkata, Kuraki, meskipun Zouan tiba, dia pergi lebih lambat dari yang lain. Jika dia tidak terlambat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk masuk seratus besar. Tapi sekarang, aku-aku khawatir ini akan sedikit sulit. Tuan Kuraki telah memulihkan semangatnya. Matanya bersinar saat dia berkata, saya kira tidak. Zouan seharusnya tidak memiliki masalah untuk masuk seratus besar. Zouan Ling sedikit terdiam saat dia melirik teman baiknya di sampingnya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, dia sudah beberapa ratus langkah di belakang yang lain. Kecuali dia memiliki energi mental kelas tiga, akan sangat sulit baginya untuk mengejar yang lain dan masuk dalam seratus besar. Di sisi lain kursi VIP, setelah Kiyu Chou duduk dengan cara yang familiar, mata Ouyang Yun Tu berkedip. Setelah dengan hati-hati menilai Kiyu Chou, dia bertanya dengan hati-hati, kamu. Kamu adalah senior Kiyu Chou. Meskipun Kiyu Chou di hadapannya memiliki bekas luka yang agak menyeramkan di wajahnya, garis dasarnya masih cukup jelas. Ketika Ouyang Yun Tu melihat wajah Kiyu Chou, dia teringat akan sosok yang sulit diatur dan tidak masuk akal dari sepuluh tahun yang lalu. Ouyang kecil, ingatanmu tidak buruk. Anda sebenarnya masih ingat orang tua ini. Kiyu Chou menatap ke arah Ouyang Yun Tu dengan penuh arti dan tertawa nakal. Haha, itu karena perbuatan senior Kiyu saat itu terlalu sensasional. Ingatanku tentang senior masih segar dalam ingatanku. Ouyang Yun Tu berkata sambil tersenyum. Penampilan Ouyang Yun Tu yang agak mengecewakan segera menyebabkan banyak orang di kursi VIP mengangkat alis mereka. Di dalam hati mereka, mereka diam-diam menebak siapa sosok hebat Kiyu Chou itu. Bahkan Grandmaster Han Yun dan Grandmaster Huo Yun memiliki tatapan serius saat mereka melihat ke arah Kiyu Chou. Meskipun mereka berdua tidak mengenal Kiyu Chou, mereka masih bisa merasakan aura menakutkan yang samar-samar terlihat dari Kiyu Chou. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada aura Ouyang Yun Tu. Dengan kata lain, kekuatan Kiyu Chou jelas berada di atas kekuatan Ouyang Yun Tu. Kakak Kiyu, kukira kamu tidak akan datang. Jadi anda di sini untuk mengantarkan si kecil Suawan itu. Namun, lelaki tua ini sedikit penasaran. Bagaimana kamu tahu si kecil ini? Sepertinya hubungan kalian berdua tidak biasa. Setelah Master Kuya kembali dari tempat latihan, dia melihat Kiyu Chou. Dia segera berjalan mendekat dengan senyum hangat dan menepuk bahu Kiyu Chou. Orang tua ini berhutang budi pada si kecil ini. Kiyu Chou melirik Master Kuya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bantuan, Guru Kuya dan Ouyang Yun Tu terkejut saat mendengar ini. Bantuan dari seorang kultifator Kaisar Rilem tidak mudah didapat. Dapat dikatakan bahwa bantuan seorang kultifator Kaisar Rilem adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berusia 17 tahun seperti Suawan benar-benar mampu membuat Kiyu Chou berhutang budi padanya. Untuk sesaat, identitas Suawan menjadi agak aneh dan misterius di hati mereka. Jangan membicarakan hal-hal membosankan ini. Mari kita lihat bagaimana upacara arcana berlangsung. Kiyu Chou melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menunjuk ke puncak emas dalam formasi bintang surgawi. Setelah Kiyu Chou selesai berbicara, Ouyang Yun Tu dan Master Kuya berhenti berbicara. Sebaliknya, pandangan mereka terfokus pada KTT emas dalam formasi bintang langit. Tiga orang yang memimpin sepertinya bukan arcanis dari kota Broken Rock kita, kan? Tatapan tajam Kiyu Chou segera terfokus pada tiga orang yang memimpin dan berkata dengan cemberut. Master Kuya tersenyum pahit dan berkata, mereka memang bukan dari kota Broken Rock kita. Orang yang memimpin disebut Suyang dan orang di posisi ketiga disebut Suki. Mereka kembar dan merupakan dua arcanis jenius dari kota pemukiman kekuatan mental mereka telah mencapai kesuksesan lebih besar di kelas tiga. Orang di posisi kedua disebut Zou Yi. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di kota Yeyang dan juga berada pada kesuksesan lebih besar di kelas tiga. Orang di posisi keempat adalah muridku, Suenai. Kekuatan mentalnya mungkin berada di puncak kesuksesan kecil di kelas tiga. Pada titik ini, kepahitan di sudut mulut guruku yang menjadi lebih intens. Kekuatan generasi muda di kota Broken Rock sebenarnya kalah dengan kota Yeyang dan kota pemukiman. Hal ini membuat guruku yang merasa sedikit malu. Persekutuan arcane di kota batu rusak milikmu benar-benar semakin memburuk dari tahun ke tahun. Generasi muda yang kamu bina sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan kota pemukiman dan kota Yeyang. Kata Kiyu Chou dingin. Melihat Master Kuya yang agak pendiam, Kiyu Chou melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan arcane guild kota Broken Rock milikmu. Namun, jika para arcanis Broken Rock City Anda benar-benar kalah dalam upacara arcane ini, saya khawatir Anda akan menjadi bahan tertawaan kota-kota super lainnya. Saya harap murid Anda akan melakukannya dengan baik. Setelah Kiyu Chou selesai berbicara, dia memusatkan pandangannya pada Zuawan yang berada di belakang. Dia ingin melihat bagaimana pemuda yang selalu percaya diri bisa masuk seratus besar dalam situasi terbelakang seperti itu. Eh, bagaimana anak ini begitu cepat? Bukankah kekuatan mentalnya hanya pada kesuksesan besar di kelas dua? Saat pandangan Kiyu Chou tertuju pada Zuawan yang berada di belakang, dia tiba-tiba berserupelan. Perkataan Kiyu Chou pun menarik perhatian Master Kuya dan Ouyang Yun Tu yang berada di sampingnya. Mereka mau tidak mau mengalihkan pandangan dan mereka ke Zuawan yang berada di belakang. Kemudian, sedikit keheranan dan keheranan muncul di mata tenang mereka. Pria muda yang berada di belakang saat ini ditutupi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir yang tajam. Dalam sekejap, dia telah melampaui banyak orang. 276. Seperti yang diharapkan, tekanan spiritual pada platform emas semakin kuat semakin tinggi aku melangkah. Aku baru mencapai langkah ke 5.000, namun tekanan tersebut sudah cukup untuk membuat arcana Master Peringkat 2 biasa melambat. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap para arcanis, yang jelas-jelas melambat, saat dia berdiri di tengah-tengah platform emas. Dia bisa merasakan bahwa para arcanis yang mampu mencapai lereng gunung semuanya adalah arcanis kelas 2. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah arcanis tingkat 2 tingkat bawah, ada juga beberapa arcanis tingkat 2 tingkat besar. Kedatangan Zuowen secara alami menarik perhatian banyak arcanis yang berada di tengah gunung. Ketika para arcanis ini memperhatikan wajah Zuowen, mereka semua terkejut. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa pemuda di depan mereka baru tiba setelah tahap pertama dimulai. Seharusnya posisinya berada di paling belakang dari semua orang. Belum lama dia tiba, tapi dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Bukankah kecepatan ini terlalu mengejutkan? Zuowen mengabaikan tatapan penasaran para arcanis di sekitarnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tangga yang tak ada habisnya. Alisnya sedikit berkerut. Jika tekanan pada platform emas semakin kuat, kecepatannya kemungkinan besar akan melambat. Ketika itu terjadi, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu mencapai seratus besar dalam waktu yang ditentukan. Dong! Suara bel yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh tempat percobaan misterius seperti bel besar. Ini segera menarik perhatian semua arcanis pendakian. Kemudian, di puncak panggung emas, layar cahaya besar tiba-tiba muncul seperti spanduk. Di bagian atas layar cahaya ada dua kata besar, Su Yang, yang sangat mencolok di seluruh arcanetes field. Seseorang telah mencapai puncak Golden World Summit. Saya tidak menyangka akan secepat ini. Siapa Su Yang ini? Dia sepertinya bukan seorang arcanis dari Broken Rock City. Kudengar Su Yang ini adalah seorang jenius yang dikirim oleh persekutuan misterius kota Anding. Energi mentalnya telah mencapai kelas tiga tingkat lanjut, jauh lebih kuat daripada Su Enai dari kota batu rusak kita. Kursi di atas tempat latihan mula-mula menjadi hening sejenak sebelum diskusi yang riu tiba-tiba meletus. Di kursi VIP, senyuman puas tiba-tiba muncul di wajah Guru Huoyun. Dia melirik Guru Han Yun dengan sedikit provokasi dan berkata, sepertinya kota Anding kita masih sedikit lebih baik. Su Yang masih cukup mampu. Ketika Guru Huoyun mengatakan ini, wajah Guru Han Yun menjadi sangat muram. Dia berkata dengan dingin, ini baru tahap pertama. Itu tidak berarti apa-apa. Benar-benar, Grandmaster Huoyun terkekeh dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke tahap kata emas. Kiyu Chou, Master Kuya, dan lainnya yang duduk di barisan depan juga mendengar kata-kata Master Huoyun dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Saudara Kuya, muridmu jauh lebih lemah dari kedua murid orang tua itu. Saat ini, dia masih berada di peringkat keempat. Kiyu Chou dengan dingin mendengus. Ketika Guru Kuya mendengar ini, dia merasa agak tidak nyaman. Dia tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, Su Enai beberapa tahun lebih muda dari murid-murid mereka. Dapat dimengerti bahwa kekuatannya sedikit lebih lemah. Di tengah tahap kata emas, mata Zu Wan menyipit. Dia segera menoleh untuk melihat dupa yang baru saja dinyalakan dan bergumam. Su Yang ini agak terlalu kuat. Ini baru setengah masa dupa dan dia sudah mencapai puncak. Untungnya, ini hanya tahap pertama. Selama dia masuk ke seratus besar, tidak apa-apa. Sekitar 9000 langkah tahap kata emas, Su Enai terus mendaki dengan susah payah. Dia terengah-engah dan berkeringat banyak. Dia menatap suki, yang tidak jauh darinya, dengan sedikit tekat di matanya. Paling tidak, aku harus masuk tiga besar. Hanya dengan begitu aku tidak akan terlalu mempermalukan kota Broken Rock kita. Jika tidak ada satupun di tiga besar yang merupakan arcanis dari Broken Rock City, saya tidak tahu apa pendapat orang lain tentang Broken Rock City kita. Saat dia berbicara, Su Enai dengan paksa melepaskan energi mental di istana niwan miliknya. Kecepatannya meningkat beberapa tingkat, dan dia hanya berjarak sepuluh langkah dari suki. Di depan, suki sepertinya juga memperhatikan Su Enai, yang terus-menerus mendekat ke bawah. Mata indahnya sedikit bergeser, dan setelah melirik Su Enai, yang tampak kesulitan, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Seorang arcanis kelas tiga awal ingin mengungguliku. Itu hanya angan-angan saja. Saat dia berbicara, energi mental yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari tubuh suki. Kemudian, dengan langkah ringan, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan Su Enai sejauh puluhan langkah. Wajah cantik Su Enai langsung berubah pucat pasi saat dia melihat sosok cantik yang semakin menjauh darinya. Jejak ketidakberdayaan samar-samar keluar dari matanya yang jernih dan dingin. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Upacara arcana jelas diadakan oleh Broken Rock City mereka, namun tidak satupun dari tiga arcanis teratas di tahap pertama yang berasal dari Broken Rock City mereka. Hal ini tanpa sadar menyebabkan sedikit keluhan muncul di hati Su Enai. Dong, dong. Dua suara bel keras lainnya terdengar, dan dua nama lagi muncul di layar cahaya di puncak Golden World Summit. Mereka adalah Zou Yi dan Suki, masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga. Su Enai mengatupkan giginya saat dia melihat tiga nama di layar cahaya di atas. Ketidakberdayaan di matanya menjadi semakin kuat. Namun, kemauan gadis ini cukup kuat. Dia mengatupkan giginya dan terus memanjat. Akhirnya, setelah 20 napas, dia mencapai puncak Golden World Summit. Puncak dari Golden World Summit adalah platform yang luas. Di atas peron terdapat platform batu berwarna hijau yang tertata rapi. Ada total 100 platform batu, dan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan, Cell Breaking Crystal, ditempatkan di atas platform batu. Kemunculan Su Enai secara alami menarik perhatian Su Yang, Zou Yi, dan Su Qi, yang sudah menunggu di atas. Namun, tatapan mereka masih dipenuhi dengan arogansi dan sedikit ejekan. Yang jelas, mereka juga mengenali orang nomor satu di kalangan generasi muda di Broken Rock City. Yo, bukankah ini orang nomor satu di kalangan generasi muda di Broken Rock City? Untuk dapat memperoleh tempat keempat dengan energi mental kelas tiga awalmu, kamu telah membuatku melihatmu dari sudut pandang yang baru. Awalnya saya mengira Anda akan berada di peringkat di luar lima besar. Su Qi, yang berdiri di samping Su Yang, mengangkat wajah cantiknya dan sedikit mengerutkan bibir ceri sambil mencibir. Su Enai dengan dingin menatap Su Qi, yang praktis sedang menatapnya. Dia tidak membantah, melainkan diam-diam menemukan platform batu hijau dan diam-diam mengamati materi di atasnya. Namun, tangannya yang terkepal erat mengungkapkan bahwa keadaan pikiran Su Enai saat ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Melihat Su Enai bergeming, Su Qi pun kehilangan minat untuk terus mengejeknya. Dia memutar matanya dan menaruh perhatiannya pada platform batu hijau. Mendesah, arcanis muda kota Broken Rock kita memang kalah dengan kota Anding dan kota Yayang. Di antara tiga besar, kota Yayang mendapat satu tempat, dan kota Anding mendapat dua tempat. Ouyang Yuntu melihat ke layar cahaya di bagian atas platform emas dan menghela nafas dengan agak kesal. Senyuman pahit juga muncul di wajah guru kuya saat dia berkata, tidak mudah bagi Su Enai untuk mendapatkan tempat keempat. Agak sulit untuk memintanya masuk tiga besar. Kiyu Chou hanya duduk di kursinya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang nomor satu di Broken Rock City. Dong, dong, dong. Dua per tiga waktu dupa telah berlalu sejak Su Enai mencapai puncaknya. Dalam sepertiga sisa waktu dupa, para arcanis berturut-turut tiba di puncak. Suara bel yang keras dan jelas terus bergema di lapangan latihan, tertinggal di udara. Waktu pun perlahan berlalu seiring dengan bunyi bel yang tak henti-hentinya. Tidak banyak waktu tersisa. Mengapa Zua Wen belum mencapai puncaknya? Pada saat ini, Tuan Kuraki tidak bisa lagi tenang. Tatapannya tertuju pada sosok di anak tangga ke-9.000. Sosok itu adalah Zua Wen. Masih ada seribu langkah lagi. Hanya tersisa sepuluh napas. Sepertinya Zua Wen tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Di sampingnya, Su Enai melirik ke arah dupa di dekatnya dan menyadari bahwa hanya ada sedikit yang tersisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Nama-nama baru terus disegarkan di layar terang di puncak. Tak lama kemudian, jumlah nama mencapai 99. Hanya ada satu tempat tersisa, dan tidak banyak waktu tersisa. Hanya tersisa sekitar sepuluh napas. Karena Ki Yuchou telah membawa Zua Wen bersamanya pada awalnya, banyak orang menaruh perhatian tertentu pada mendiang Zua Wen. Sekarang semua orang menyadari bahwa hanya ada sepuluh napas tersisa, dan masih ada ratusan langkah di atas Zua Wen. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak ini benar-benar sial, jika dia tidak terlambat, dia mungkin bisa mencapai puncaknya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Di kursi VIP, Ouyang Yuntu menatap Zua Wen, yang masih mendaki, dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan guru kuya berkata dengan menyesal, bakat Zua Wen sungguh bagus. Baru saja, dari auranya, energi mentalnya benar-benar membuat terobosan dan mencapai kelas dua sempurna. Dengan kekuatan seperti ini, dia seharusnya mampu mencapai puncak kelas dua. Dupa. Panggung emas dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sayang sekali dia melewatkan terlalu banyak waktu karena dia terlambat. Kiyu Chou sedikit mengernyit. Dia selalu merasa Zua Wen tidak biasa. Menurutnya, meskipun Zua Wen melewatkan beberapa waktu, dia masih bisa mencapai puncak tepat waktu. Waktunya tidak banyak lagi. Dengan kecepatanku saat ini, aku khawatir tidak ada harapan untuk mencapai puncak. Di tangga, Zua Wen melihat ke arah pembakar dupa yang telah terbakar abis dan mengerutkan kening. Kemudian, dia tanpa daya bergumam pada dirinya sendiri, saya hanya bisa mengandalkan sayap ular guntur. Awalnya, saya tidak ingin menampilkan benda ini, tapi sekarang, saya tidak punya pilihan. Sambil menghela nafas, Zua Wen membentuk segel dengan tangannya. Segera, petir tak berujung muncul dari punggungnya. Selanjutnya, sepasang sayap ular piton sepanjang 10 meter tumbuh dari punggungnya. 277. Ledakan Seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, para penonton di tempat latihan semua menatap tak percaya pada Zua Wen, yang punggungnya tiba-tiba mengeluarkan sepasang sayap ular petir. Untuk sesaat, seluruh tempat latihan menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa kecepatan pemuda di depan mereka akan tiba-tiba meningkat. Terlebih lagi, peningkatan kecepatannya sangat luar biasa bahkan lebih cepat dari kecepatan puncak suyang. Sangat cepat, si kecil ini sebenarnya masih punya tipuan. Mata Kiyu Chou tiba-tiba berbinar dan senyuman muncul di wajah aslinya yang serius. Bahkan mata Ouyang Yun Tu dan Master Kuya tidak bisa tidak berbinar. Ledakan kecepatan Zua Wen yang tiba-tiba bahkan membuat mereka berdua tercengang. Mata Tuan Kuya cukup tajam. Dia segera menenangkan diri dan menganalisa sambil mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Zua Wen masih memiliki trik di lengan bajunya. Meskipun kecepatannya meningkat sedikit, hanya tersisa kurang dari sepuluh napas. Masih banyak langkah kiri. Masih akan sangat sulit baginya untuk mencapai puncak tepat waktu. Ouyang Yun Tu dan Kiyu Chou sedikit mengernyit saat mendengar ini. Keduanya adalah ahli rilem kaisar tertinggi. Pemahaman mereka tentang ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun kecepatan Zua Wen memang cukup mencengangkan, waktu yang dimilikinya masih terlalu singkat. Apakah si kecil ini benar-benar akan tersingkir di babak pertama? Cahaya di mata Kiyu Chou perlahan meredup saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Tuan Huo Yun dan Tuan Han Yun, yang duduk di belakang, juga saling memandang dengan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja akan mampu meledak dengan kecepatan seperti itu di saat-saat terakhir. Anak ini agak aneh. Apakah sepasang sayap petir di punggungnya itu semacam teknik rahasia? Bagaimana cara meningkatkan kecepatannya sebanyak itu? Tatapan Guru Huo Yun terfokus pada sosok yang terus-menerus terbang ke atas saat dia berbicara dengan sedikit keraguan. Seharusnya itu semacam teknik rahasia. Terlebih lagi, teknik rahasia semacam ini seharusnya tidak bisa bertahan lama. Kalau tidak, bocah ini akan menggunakannya sejak awal daripada menundanya sampai sekarang. Tuan Han Yun mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis. Dugaan mereka memang masuk akal. Namun, sayap ular guntur Zwa Wen bukanlah teknik rahasia. Itu adalah teknik budidaya yang diubah dari simbol suci angin guntur. Zwa Wen bisa menggunakan sayap ular guntur selama yang dia mau. Alasan mengapa Zwa Wen hanya menggunakan sayap ular guntur pada saat-saat terakhir adalah secara alami untuk membuatnya tampak seperti teknik rahasia yang tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Bagaimanapun, jimat suci petir angin adalah harta tertinggi langit dan bumi. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan mengenalinya. Karena itu, Zwa Wen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika bukan karena lapisan kekhawatiran ini, Zwa Wen sudah lama masuk sepuluh besar jika dia mengaktifkan sayap ular petir. Namun, waktunya sekarang terlalu singkat. Dengan kecepatan bocah ini saat ini, jelas mustahil baginya untuk mencapai puncak Golden World Summit dalam sepuluh napas terakhir. Tuan Huo Yun mencibir. Namun, senyuman mengejek di wajah Grandmaster Huo Yun tidak bertahan lama sebelum langsung membeku. Ini karena sosok di Golden World Peak sebenarnya telah meningkatkan kecepatannya dengan cara yang tidak terbayangkan. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, secepat kilat. Bocah ini benar-benar bisa meningkatkan kecepatannya. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan ini sudah jauh melebihi kecepatan puncak Suyang. Tuan Huo Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pegangan di samping tangannya. Matanya sedikit melotot saat dia tanpa sadar berseru dengan suara rendah. Tuan Han Yun juga tidak bisa tetap tenang saat ini. Matanya dengan dingin menatap sosok ramping di Golden World Summit yang telah meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Saat ini, wajah Zua Wen cukup garang. Di punggungnya, selain sepasang sayap ular petir, ada sepasang sayap petir yang lebih besar lagi yang muncul. Sepasang sayap petir ini berada di bawah sayap ular petir. Ketika diperpanjang, panjangnya setidaknya lima kaki. Pada sepasang sayap petir ini, ada banyak sekali naga yang muncul. Suara yang mirip dengan auman naga terus-menerus terdengar. Sebenarnya itu adalah sayap ular petir yang baru saja dikembangkan Zua Wen belum lama ini. Namun, sepasang sayap ular petir ini jelas jauh lebih redup dibandingkan sayap ular petir. Bahkan terkesan kurang lengkap. Lagi pula, Zua Wen belum lama memperoleh sayap ular petir dan belum sepenuhnya memahaminya. Tentu saja, cukup berat baginya untuk menampilkannya sekarang. Meski sayap naga banjir petir belum lengkap, efeknya masih cukup menantang. Kecepatannya sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, dia telah melintasi hampir seratus langkah dalam satu tarikan napas. Kecepatannya sangat cepat sehingga seolah-olah ada bayangan Zua Wen di setiap langkahnya, menyebabkan beberapa penonton terpesona. Mereka tidak tahu siapa tubuh sebenarnya. Pada saat ini, 99 arcanis yang menunggu di puncak Golden World Summit sudah menjadi sedikit tidak sabar. Ketika mereka menyadari bahwa hanya tersisa kurang dari 10 napas, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa arcanis ke-100 jelas tidak dapat tiba tepat waktu. Su Yang, yang berdiri di peron, tiba-tiba melangkah maju dan menatap sosok cahaya di bawah layar cahaya di atas. Sosok ringan ini tampak seperti Master Kuya. Itu adalah tiruan yang dibuat oleh Master Kuya menggunakan kekuatan pikirannya. Itu terutama digunakan untuk menilai penilaian ini. Tuan Kuya, ada kurang dari 5 napas tersisa. Tempat terakhir jelas tidak bisa datang tepat waktu. Kami sekarang dapat mengumumkan dimulainya penilaian putaran kedua. Begitu kata-kata Su Yang keluar, itu juga menarik perhatian para arcanis lain yang hadir. Mereka semua memusatkan perhatian mereka pada sosok ringan ini dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Jelas, mereka sudah menyetujui usulan Su Yang. Peraturannya ditetapkan oleh arcane guild kota Broken Rock kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah hanya karena kamu mau. Karena masih ada waktu 5 napas, kita harus terus menunggu. Mungkin, murid peringkat ke 100 mungkin benar-benar tiba di saat-saat terakhir. Suara yang jelas terdengar. Su Enai melirik Su Yang dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. 5 tarikan napas terlalu singkat. Hampir berakhir dalam sekejap mata. Apa menurutmu ada orang yang bisa mencapai puncak dalam waktu sesingkat itu? Tadi saya melihat orang yang paling dekat dengan puncak, namun jaraknya masih ratusan langkah dari puncak. Bahkan aku membutuhkan setidaknya 30 napas waktu untuk mencapai jarak seperti itu. Kalau tidak, itu mustahil. Itu hanya buang-buang waktu saja sekarang. Su Yang mengangkat kepalanya dengan arogan dan mencibir dengan jijik di sudut mulutnya. Gemuruh. Saat kata-kata Su Yang keluar, suara keras seperti kilatan petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu. Semua arcanis di platform terkejut dengan suara keras ini dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat sosok kurus dengan 4 sayap petir di punggungnya. Seluruh tubuhnya hampir diselimuti petir yang tak ada habisnya. Seperti meteor yang jatuh, dia tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Kemudian, dia dengan keras menabrak sudut peron. Seolah-olah guntur mistik telah jatuh dari surga ke-9. Ketika dia mendarat di peron, kekuatan besar itu hampir menghancurkan tanah dalam jarak 100 kaki di sekitarnya. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya disertai gelombang udara tiba-tiba terbang keluar. Beberapa arcanis yang dekat dengannya langsung panik dan menghindar. Aku seharusnya datang tepat waktu, kan? Suara yang jelas dan merdu perlahan-lahan ditransmisikan. Segera setelah itu, sosok tinggi dan ramping muncul di depan semua orang. Yang terakhir tiba tentu saja adalah Zhuowen. Waktu baru saja berhenti pada nafas terakhir. Selamat, kamu baru saja mencapai persyaratan. Kamu telah melewati tahap pertama. Sosok cahaya itu menunjukkan senyuman langka dan berkata sambil tersenyum. Su yang menyipitkan matanya dan wajahnya sedikit jelek. Baru saja, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencapai puncak dalam lima tarikan nafas terakhir. Sekarang, dalam sekejap mata, Zhuowen telah turun dari langit. Ini hanyalah tamparan di wajah. Selain itu, hati Su yang dipenuhi keraguan saat dia melihat Zhuowen yang tiba-tiba-tiba. Dia ingat bahwa Zhuowen di depannya adalah pemuda yang sudah lama terlambat. Awalnya, dia mengira pemuda di depannya telah melewatkan terlalu banyak waktu dan tidak akan dapat mencapai puncak tepat waktu. Tapi sekarang, dia tiba-tiba muncul di hadapannya. Hal ini membuat Su yang yang sombong terkejut dan marah. Di saat yang sama, hatinya penuh kebingungan. Ia tidak dapat memahami bagaimana pemuda di depannya, yang kekuatan mentalnya hanya berada pada level lengkap dua, berhasil mengejar dan mencapai seratus besar dengan kekuatan sebesar itu padahal ia tertinggal jauh. Demikian pula, Suenai juga bingung. Pada saat ini, mata dingin Suenai dipenuhi dengan kejutan yang tidak dapat dijelaskan. Bibir cerinya sedikit terbuka saat dia melihat ke arah pemuda yang datang di saat-saat terakhir. Zouan ini jelas tertinggal jauh pada awalnya. Bagaimana dia bisa masuk seratus besar? Jika saya berada dalam situasinya, akan sulit untuk masuk seratus besar. Meski bingung, Suenai tidak terlalu memperhatikan Zouan. Bagaimanapun, energi mental Zouan bahkan belum mencapai kelas tiga dan bukan merupakan ancaman baginya. Perhatiannya terutama tertuju pada Su Yang, Su Ki, dan Zou Yi, tiga arcanis kelas tiga tingkat lanjut. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah lawan kuat yang harus dia hadapi kali ini. Saudara Zouan, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Keberuntunganmu sungguh patut ditiru. Tidak lama setelah Zouan tiba di puncak, sesosok yang dikenalnya datang ke sisi Zouan dan menepuk pundaknya sambil tertawa. Zouan menoleh dan kebetulan melihat Ouyang Yatau menatapnya sambil tersenyum. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum tipis dan berkata, ini hanya keberuntungan. Semua seratus orang ada di sini, jadi tes pertama berakhir di sini. Sekarang, mari kita mulai tes kedua. Sosok bercahaya di bawah layar cahaya tiba-tiba berbicara. Perhatian semua arcanis di platform juga tertarik oleh sosok yang bersinar dan mereka semua mulai mendengarkan dengan serius. Ada total seratus platform Blue Estone di platform ini. Bahan untuk Cell Breaking Crystal ditempatkan di setiap platform. Tes kedua sangat sederhana. Selama Anda dapat menyempurnakan Cell Breaking Crystal dalam waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, kamu akan lulus. Suara sosok bercahaya itu nyaring dan jelas, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Zouyi, yang selama ini diam, tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan, kristal pemecah segel adalah sejenis kristal yang dapat memecahkan segel. Saya yakin pasti ada kegunaan tertentu dari pemecah segel. Kristal yang kamu ingin kami sempurnakan di tes kedua. Sosok bercahaya itu memandang Zouyi dengan persetujuan dan berkata dengan lemah, tebakanmu benar. Cell Breaking Crystal berguna dalam tes ketiga. Jika kamu tidak dapat menyempurnakan Cell Breaking Crystal bermutu tinggi, maka kamu tidak akan bisa menyempurnakannya. Mampu melewati tes ketiga. 278. Apakah kamu melihat menara di sana? Itu disebut menara mantra jiwa. Itu adalah harta karun istimewa yang seluruhnya terdiri dari energi spiritual. Menara ini dibangun oleh nenek moyang arcanis dari Broken Rock City setelah akumulasi selama ribuan tahun. Ini berisi sejumlah besar kekuatan mental yang secara efektif dapat meredam kekuatan mental seorang arcanis dan meningkatkan persepsi mereka secara signifikan. Siluet itu melambaikan tangan kanannya dan menunjuk ke menara cahaya di kejauhan. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Mengurangi energi spiritual dan meningkatkan persepsi. Menara mantra jiwa ini sebenarnya sangat ajaib. Begitu siluet master kuya berbicara, hal itu segera menimbulkan keributan di peron. Banyak arcanis yang diam-diam terkejut. Bahkan mata Zwawen berkedip saat dia mendecahkan lidahnya. Semua orang tahu betapa sulitnya meningkatkan energi spiritual seorang arcanis. Mereka mungkin terjebak selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup. Hambatan semacam ini bahkan lebih sulit daripada hambatan yang dialami seorang kultifator. Adapun cara untuk terus meningkatkan kekuatan mental seseorang diperlukan persepsi yang kuat. Semakin kuat persepsi seseorang, semakin cepat kekuatan mentalnya meningkat. Sejalan dengan itu, kecepatan kultifasi seseorang juga akan jauh lebih cepat. Namun, persepsi adalah bawaan dan tidak dapat diubah. Namun, apa yang disebut menara mantra jiwa ini sebenarnya dapat meningkatkan persepsi seseorang. Hal ini tentu saja membuat para arcanis ini sangat gembira. Namun, ada batasan kuat di luar menara mantra jiwa. Batasan ini cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh dari ahli alam kaisar tertinggi. Pada dasarnya mustahil bagimu untuk menerobosnya. Jika Anda ingin menerobos batasan ini, Anda memerlukan sel satring kristal berkualitas tinggi. Jadi, jika Anda tidak dapat menyempurnakan kristal penghancur segel berkualitas tinggi, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara mantra jiwa. Siluet itu berhenti ketika dia mencapai titik ini. Dia mengamati kerumunan dan melanjutkan, percobaan ketiga adalah menerobos menara mantra jiwa. Ada sembilan lantai di menara mantra jiwa, dan setiap lantai memiliki tekanan energi spiritual yang sesuai. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat tekanannya. Hadiah terakhir upacara arcana, aray asal tingkat 4, ditempatkan di lantai 8. Jika ada di antara kalian yang mencapai lantai 8 terlebih dahulu, kalian akan menjadi pemenang upacara arcana. Aray asal tingkat 4 secara alami akan menjadi milik orang itu. Ketika siluet tersebut menyebutkan susunan asal kelas 4, nafas para arcanis di platform semakin cepat. Jelas sekali, tujuan akhir dari para arcanis ini adalah susunan asal kelas 4 ini. Bahkan saudara kandung yang sombong, Su Ki dan Su Yang, mengungkapkan sedikit keinginan dan keserakahan di wajah mereka. Mereka yang mampu mencapai puncak tahap emas tentu saja adalah para elit di kalangan arcanis. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan formasi asal kelas 4. Formasi bintang surgawi yang mereka ikuti kali ini adalah formasi asal kelas 4 yang asli. Fakta bahwa itu bisa menciptakan ruang sekecil itu dari udara tipis sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya formasi asal kelas 4. Jika tidak ada yang keberatan, tes kedua akan dimulai sekarang. Sosok cahaya itu memandang dengan acu-ta'acu ke arah kerumunan di bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan langsung berkata. Suara mendesing. Setelah sosok cahaya selesai berbicara, para arcanis di platform dengan cepat memilih platform mereka sendiri dan mulai menyempurnakan seal breaking kristal. Suawan, anak kecil ini, sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah menyangka dia akan mampu meningkatkan kecepatannya sedemikian rupa di saat-saat terakhir. Dalam sepuluh napas terakhir, ia berhasil melewati beberapa ratus langkah dan akhirnya mencapai puncak tahap emas. Di kursi VIP, Suan Ling perlahan sadar kembali dan tanpa sadar berseru. Bahkan Ouyang Sishui, yang berada di samping Suan Ling dan ingin melihat Suawan mempermalukan dirinya sendiri, masih memiliki sedikit keterkejutan di matanya yang indah. Dia tidak tahu bagaimana Suawan melakukannya. Dalam sekejap mata, Suawan telah muncul di puncak panggung emas. Bagaimana bisa orang ini selalu mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan orang lain pada saat-saat terakhir? Bergumam dengan suara rendah, ekspresi Ouyang Sishui menjadi agak rumit. Senior Kiyu, anak kecil yang kamu bawa itu tidak sederhana. Dia sebenarnya melintasi beberapa ratus langkah dalam sepuluh tarikan napas. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan Su yang peringkat nomor satu tidak dapat mencapainya. Namun, sayang sekali budidaya energi mental Suawan agak rendah. Jika dia juga memiliki energi mental kelas tiga, aku khawatir dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Su yang dan yang lainnya. Mata Ouyang Yuntu berkedip saat dia berbicara kepada Kiyu Chou di sampingnya dengan senyuman hangat di wajahnya. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Meskipun Suawan kecil ini terlihat biasa saja, jika Anda berinteraksi dengannya dalam waktu yang lama, Anda akan menemukan bahwa dia benar-benar tak terduga. Kadang-kadang, bahkan lelaki tua ini pun merasa kesulitan untuk memahami lelaki kecil ini. Kiyu Chou menyipitkan matanya. Namun, perkataannya langsung mengejutkan Ouyang Yuntu dan Master Kuya yang berada di sampingnya. Apakah anak ini benar-benar istimewa? Bahkan senior Kiyu tidak bisa melihatnya. Ouyang Yuntu tidak bisa lagi tenang. Entah itu kekuatan atau prestise, Kiyu Chou di depannya berada di atasnya. Dia tidak menyangka Kiyu Chou memiliki penilaian yang tinggi terhadap Suawan. Ini benar-benar di luar dugaan Ouyang Yuntu. Jangan remehkan anak kecil ini. Orang tua ini punya firasat bahwa anak ini kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam terbesar dalam upacara arcana ini. Kilatan melintas di kedalaman mata Kiyu Chou. Kuda hitam. Kalian terlalu pandai menipu diri sendiri. Energi mental anak kecil itu hanya berada di kelas 2 sempurna. Saudaraku, aku khawatir kamu terlalu memikirkan banyak hal jika dia bisa menjadi kuda hitam dengan kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kursi VIP, menyebabkan Kiyu Chou dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihat. Mereka kebetulan melihat Guru Huoyun duduk di belakang dengan cibiran di wajahnya. Kamu pikir aku terlalu memikirkan banyak hal. Kiyu Chou menyipitkan matanya saat nadanya tiba-tiba menjadi rendah. Bukankah begitu? Di antara generasi muda kota Broken Rock Anda, hanya Suenai yang nyaris tidak bisa dilewati. Adapun anak kecil bernama Zuawan yang Anda sebutkan, dia terlalu lemah. Apa menurutmu anak kecil lemah seperti itu bisa memenangkan upacara arcana? Tidakkah Anda melihat bahwa Suyang dan Suki dari kota anding kita sama-sama adalah arcanis kelas 3 yang berprestasi? Dengan keberadaan Suyang dan Suki, anak kecil ini tidak bisa memenangkan kejuaraan. Wajah Tuan Huoyun penuh dengan ejekan. Kamu benar-benar berani bersikap sombong di hadapanku. Anjing tua, kamu senang menggonggong, bukan? Tatapan Kiyu Chou sedikit dingin. Kemudian, energi Yuan di dalam tubuhnya meledak. Tiba-tiba, seluruh kursi VIP menjadi lesu. Guru Huoyun terkejut saat mengetahui seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak. Tekanan yang sangat kuat menekan tubuhnya dengan kuat. Suara mendesing. Tangan kanan Kiyu Chou tiba-tiba meremas. Tubuh Tuan Huoyun tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan dan jatuh di kaki Kiyu Chou seperti anjing yang memakan kotoran. Tentu saja, Kiyu Chou tidak akan bersikap sopan. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak pipi Tuan Huoyun. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anjing tua, cobalah menggonggong beberapa kali lagi jika Anda punya nyali. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh area VIP menjadi sunyi-senyap. Semua orang tercengang saat mereka menatap Grandmaster Huoyun, yang sedang diinjak oleh Kiyu Chou. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kiyu Chou benar-benar punya nyali untuk menyerang secara langsung tanpa ragu-ragu. Namun, setelah terkejut, mata orang-orang ini bersinar dengan sedikit kegembiraan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari Broken Rock City. Tentu saja, mereka sangat tidak senang ketika melihat Guru Huoyun dengan tidak hati-hati mengejek para arcanis di kota Broken Rock. Sekarang Kiyu Chou langsung menyerang, itu langsung membuat banyak orang bersorak di dalam hati mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Wakil Presiden Arcana Guild di kota pemukiman. Jangan bilang kamu ingin memulai perang antara kedua kota kita. Tuan Huoyun segera meraung marah. Namun, karena pipinya diinjak oleh Kiyu Chou, perkataannya sedikit tidak jelas. He he, Anda hanyalah karakter kecil. Penguasa kota pemukiman tidak akan gegabuh memulai perang antara dua kota super karenamu. Berbicara tentang ini, Kiyu Chou tanpa basa-basi menendang pipi Tuan Huoyun, menyebabkan pipinya langsung membengkak. Penguasa kota pemukiman tetaplah si bajingan Liu Fan. Jika masih sama, selama aku, Kiyu Chou, pergi dan berbicara dengannya, orang itu akan tetap menatapku. Kiyu Chou mencibir. Gerakannya tidak lambat saat dia menendang lagi dengan kejam, menyebabkan Guru Huoyun mengertakkan gigi dan menangis kesakitan. Melihat Guru Huoyun yang terus-menerus diinjak-injak oleh Kiyu Chou, Ouyang Yun Tu dan Guru Kuya tiba-tiba menunjukkan senyuman sombong. Mereka mengetahui karakter Kiyu Chou lebih baik dari siapapun. Dia hanya melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti suatu pola. Kiyu Chou pernah menjadi eksistensi yang bahkan berani membunuh penguasa kota dari kota super. Mulai sekarang, sebaiknya jaga mulutmu. Kalau tidak, lelaki tua ini tidak keberatan langsung mengusirmu dari kursi VIP. Setelah beberapa tendangan lagi, kaki kanan Kiyu Chou tiba-tiba melesat dan mendaratkan tendangan di dada Grandmaster Huoyun. Kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan Grandmaster Huoyun terbang mundur seperti daun yang jatuh. Pada akhirnya, Grandmaster Han Yun harus turun tangan untuk menangkap sosok menyedihkan Grandmaster Huoyun. Kalau tidak, dia pasti akan terjatuh telentang. Kamu, Tuan Huoyun menutupi pipinya yang sangat bengkak. Hatinya sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Terlebih lagi, dia memperhatikan banyak orang di kursi yang memandangnya dengan tatapan mengejek. Hal ini menyebabkan kemarahan Guru Huoyun mencapai puncaknya. Jangan bilang kalau tendangan tadi kurang berat. Apa kamu masih ingin menendangku beberapa kali lagi? Kiyu Chou dengan dingin tersenyum saat matanya dipenuhi dengan niat sedingin es. Mendengar ini, ekspresi Guru Huoyun mau tidak mau berubah menjadi lesu. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kekuatan orang di depannya sungguh di luar dugaannya. Terlebih lagi, Kiyu Chou melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, di bawah tatapan tajam Kiyu Chou, sikap mengesankan Guru Huoyun segera melemah. Huh. Bukankah Anda sangat percaya pada Zua Wen dan berpikir bahwa dia akan menjadi kuda hitam dalam upacara misterius ini? Mengapa kita tidak bertaruh? Tuan Huoyun benar-benar tidak mau mundur seperti ini. Matanya menyipit saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. 279. Huff. Ayo bertaruh pada pemenang upacara arcana ini. Tidakkah menurutmu Zua Wen akan menang? Jika Zua Wen memenangkan kejuaraan kali ini, Anda kalah. Sebaliknya, jika murid saya Su yang memenangkan kejuaraan, maka saya kalah. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Grandmaster Huoyun menatap Kiyu Chou dan berkata dengan dingin. Menarik. Lalu apa taruhannya? Mata Kiyu Chou berkedip saat dia bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Melihat bahwa Kiyu Chou sedikit tergerak, Huoyun mencibir dalam hatinya dan berkata, taruhannya adalah susunan asal tingkat 4. Jika kota anding kita kalah, maka orang tua ini bersedia mengeluarkan susunan asal tingkat 4. Jika kamu kalah, maka kota batu rusakmu harus mengeluarkan susunan asal kelas 4 lainnya selain yang ada di Menara Kutukan Roh. Apa? Array asal kelas 4? Ketika Guru Kuya dan Ouyang Yuntu mendengar ini, mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan. Array asal tingkat 4 bukanlah barang biasa. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sudah sangat sulit bagi Broken Rock City untuk mengeluarkan array asal tingkat 4 dalam upacara misterius ini. Sekarang, mereka sebenarnya harus menambahkan array asal kelas 4 ke dalam taruhannya. Harga ini terlalu tinggi. Senior Kiyu, kamu tidak setuju dengan taruhan ini. Meskipun Zuawan tampaknya berbakat, kekuatan mentalnya hanya berada pada tingkat 2 kesempurnaan. Jika dia ingin mengalahkan Suyang, yang berada di tingkat 3 kesuksesan tingkat lanjut, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain Suyang, Suqi dan Zuawan juga merupakan arcana master kelas 3. Peluang Zuawan untuk menang terlalu kecil. Wajah Tuan Kuya dipenuhi kecemasan. Menurutnya, meskipun bakat Zuawan tidak buruk, dia masih terlalu muda, dan kekuatannya jelas tidak sebanding dengan Suyang. Jika dia gegabu menyetujui taruhan ini, mereka pasti kalah. Namun, Kiyu Chou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian terlalu meremehkan Zuawan. Orang tua ini percaya bahwa bocah ini tidak biasa. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan menjadi kuda hitam kali ini. Oleh karena itu, orang tua ini akan menerima taruhan ini. Begitu Kiyu Chou mengatakan itu, wajah guru Huo Yun segera menunjukkan senyuman senang. Namun, senyuman di wajahnya yang sudah bengkak itu bahkan lebih jelek daripada menangis. Orang tua ini belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Karena lelaki tua ini bukan tandinganmu, maka aku akan menggunakan taruhan ini untuk membuatmu kehilangan segalanya. Grandmaster Huo Yun dengan dingin melirik ke arah Kiyu Chou sambil berpikir sendiri. Di sisi lain, wajah Tuan Kuya dan Ouyang Yuntu agak jelek. Dengan kekuatan dan status Kiyu Chou, mereka benar-benar tidak berani untuk tidak menaatinya sama sekali. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan persetujuan mendadak Kiyu Chou, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Mendesah, sepertinya aku harus membayar arrai asal kelas 4 lagi. Ekspresi Master Kuya berubah menjadi lebih buruk lagi ketika dia memikirkan tentang bagaimana persekutuan arcane mereka harus mengkompensasi arrai asal tingkat 4 lainnya setelah upacara arcane. Sejak awal, dia tidak mengira Zuawan memiliki kekuatan dan landasan untuk memenangkan kejuaraan. Ia bahkan merasa agak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Di panggung puncak emas, siluet cahaya yang diwujudkan oleh Master Kuya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke platform batu di sudut platform. Di platform batu, seorang pria muda dengan wajah halus dan cantik sedang menatap formula di tangannya sambil memikirkan tentang cara menyempurnakan kristal pemecah segel ini. Apakah mungkin anak ini mengalahkan Suyang? Bahkan gadis Suenai itu tidak percaya diri. Bisakah dia melakukannya? Sosok cahaya itu diam-diam menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan getir. Ledakan. Pada saat ini, api berwarna-warni tiba-tiba muncul di platform batu biru di platform tersebut. Jelas sekali, banyak arcanis yang telah selesai membaca resep di platform batu dan sekarang mulai menyempurnakan kristal asal. Zuawan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan kristal asal. Sebaliknya, dia mengamati para arcanis di sekitarnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar api yang digunakan oleh para arcanis di platform hanyalah api biasa. Jenis nyala api biasa ini dianggap sebagai energi nyala dengan kualitas paling rendah. Di atas nyala api biasa terdapat nyala api manusia, yaitu nyala api manusia. Ketika Zuawan maju ke tahap nirvana, api iblis nirvana yang dia taklupkan adalah sejenis api manusia. Di atas nyala api manusia terdapat nyala api bumi, yang merupakan tingkat neraka guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu azure yang dimiliki Zuawan sekarang. Di atas api bumi ada api surgawi. Dikatakan bahwa kekuatan api surgawi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Selain itu, ia juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Api surgawi yang kuat bahkan bisa membakar seorang penggarap tahap kaisar terhebat menjadi abu dalam sekejap. Legenda mengatakan bahwa ada api yang lebih kuat di atas api surgawi, tetapi Zuawan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia telah mendengar dari Xiaohi bahwa api yang lebih kuat di atas api surgawi semuanya telah memperoleh kesadaran. Kecerdasan mereka tidak berbeda dengan manusia, dan mereka bahkan dapat berkultivasi dan tumbuh seperti manusia yang berkultivasi. Hanya sejumlah kecil arcanis yang memiliki api manusia yang kuat. Para arcanis yang memiliki api manusia ini secara alami menjadi fokus para arcanis lainnya. Di sana, sinar cahaya perak yang menyerupai cahaya bulan tiba-tiba berkedip di tengah platform. Kemudian, nyala api perak yang menyerupai bulan sabit cerah berkembang. Itu adalah api hutan bulan sabit cerah. Itu adalah api manusia yang sangat kuat. Ia berada di peringkat lima besar di antara semua api manusia. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memiliki api manusia yang begitu kuat. Saat api perak meletus, itu benar-benar menarik perhatian para arcanis lain di peron. Untuk sesaat, seruan kaget naik dan turun. Para arcanis yang hanya memiliki api biasa memiliki tatapan iri di mata mereka. Pemilik api hutan bulan sabit cerah adalah seorang wanita jangkung dengan ekspresi dingin. Ketika tatapan Zuawan tertuju pada wanita kurus ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena wanita dingin ini adalah murid guru kuya, Suenai. Suasana hati Suenai yang awalnya suram tiba-tiba menjadi cerah ketika dia merasakan tatapan diarahkan padanya. Dia sedikit mengangkat lehernya yang seperti batu giyok dan tidak bisa tidak memfokuskan pandangannya pada Suyang, Zouyi, dan Suki. Dia tahu bahwa pesaing utamanya adalah tiga orang di depannya. Yang lainnya bahkan tidak layak disebutkan di matanya. Seolah merasakan tatapan Suenai yang agak bermusuhan, Suki yang cantik mengerutkan bibirnya dan dengan dingin bergumam, apa hebatnya itu? Kamu bukan satu-satunya yang memiliki api manusia. Saat dia berbicara, Suki mengulurkan tangan rampingnya dan menggerakkan jari-jari rampingnya secara berirama. Dengan desisan, lima api tiba-tiba muncul dari kelima jarinya. Yang mengejutkan adalah kelima api ini berbentuk seperti daun maple musim gugur. Mereka memiliki empat sudut dan berwarna merah darah. Mendesis. Ini sebenarnya adalah api maple ilahi. Ini adalah api manusia tingkat tertinggi. Kekuatannya bahkan melebihi Bright Crescent Forest Flame. Itu adalah api yang kuat yang menempati peringkat tiga teratas di antara api manusia. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat nyala api seperti itu. Ketika para arcanis lainnya memusatkan perhatian mereka pada api di lima jari Suki, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap api yang seperti daun maple itu dengan linglung. Bagi para arcanis, api seperti anggota tubuh mereka. Tanpa bantuan api, mustahil untuk memurnikan kristal. Semakin kuat apinya, maka tangan dan kaki seseorang akan semakin gesit. Kecepatan dan kualitas pemurnian kristal akan meningkat pesat. Tidak ada arcanis yang tidak ingin memiliki api yang sangat kuat. Suenai juga melihat api maple ilahi di jari Suki dan wajah cantiknya menjadi gelap. Dia awalnya berpikir bahwa api hutan bulan sabit cerah miliknya sangat kuat di antara semua api manusia. Dia tidak menyangka Suki memiliki divine maple flame yang lebih terkenal. Soe, biarkan aku melihat apimu. Saya berasumsi bahwa dengan identitas Anda sebagai murid nomor satu di kota Yeyang, guru Anda tidak akan pelit dalam hal kebakaran. Suki tidak lagi memperhatikan Suenai, yang memiliki ekspresi jelek tidak jauh dari situ. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Zou Yi yang diam secara provokatif. Zou Yi melirik Suki dengan acuh-ta'acuh dan mencibir. Provokasimu benar-benar kekanak-kanakan. Karena kamu ingin melihat apiku, sebaiknya aku menunjukkannya padamu. Dengan itu, Zou Yi menghentakkan kakinya dan area beberapa meter di bawah kakinya berubah menjadi lautan api. Kemudian, Zou Yi tiba-tiba mencubit udara dengan tangan kanannya dan nyala api di lautan api segera berputar dan mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak sepanjang 3 meter. Dentang. Zou Yi tiba-tiba berdiri dan tombak yang lebih tinggi darinya segera dimasukkan ke tanah berdiri kokoh di depan semua orang. Di saat yang sama, gelombang panas segera melanda menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Astaga, ini sebenarnya adalah api manusia nomor satu yang layak diterima, Skyfire Halbert. Saya tidak menyangka Zou Yi memiliki api manusia yang begitu kuat. Sungguh luar biasa. Ketika tombak besar, yang seluruhnya terdiri dari api, berdiri dengan bangga di depan semua orang, jejak keterkejutan dan kelesuan muncul di wajah semua orang. Kekuatan Skyfire Halbert sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan api tanah biasa. Mata indah Suenai dan Suki tiba-tiba membelalak. Mereka memandang dengan tidak percaya pada Zou Yi, yang berdiri dengan bangga, dan tombak api di sampingnya dengan ujungnya mengarah ke langit. Mau tak mau mereka menjadi linglung sejenak. Jelas sekali, ketenaran Skyfire Halbert terlalu besar, itulah sebabnya kedua gadis itu memberikan reaksi yang begitu kuat. Bahkan Su Yang, yang tenang dan tenang, mau tidak mau sedikit mengernyit. Zou Yi tidak menganggap serius provokasi Suki. Meskipun kekuatan mental Suki berada pada tingkat ketiga tingkat lanjut, dia baru saja memasuki tingkat ketiga tingkat lanjut belum lama ini. Kekuatannya tidak sebanding dengan Zou Yi, yang telah memasuki tingkat ketiga tingkat lanjut sejak lama. Yang benar-benar dipedulikan Zou Yi adalah saudara laki-laki Suki, Su Yang. Seperti dia, kekuatan mental Su Yang telah memasuki tingkat ketiga tingkat lanjut sejak lama. Dia mungkin sudah berada di puncak level ketiga lanjutan. 280 Saudara Zou Yi memang layak menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di persekutuan misterius kota Yayang. Meski tombak api langit ini hanya api manusia, kekuatannya sudah sebanding dengan api bumi. Ekspresi Su Yang tenang saat dia melirik Skyfire Halbert di samping Zou Yi dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu bagaimana dengan saudara Su Yang? Zou Yi kembali menatap Su Yang dengan sedikit provokasi saat dia bertanya dengan dingin. Huff, kakakku tentu saja tidak kalah denganmu. Meskipun Skyfire Halbertmu adalah Humanfire nomor satu, kakakku memiliki Earthfire asli. Apinya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milikmu. Su Qi cemberut dan memutar matanya ke arah Zou Yi sambil mencibir. Begitu Su Qi mengatakan ini, platform segera menjadi sunyi. Kemudian, semua orang memandang Su Yang yang acuh tak acuh dengan tidak percaya. Api bumi tidak mudah ditaklukkan. Terlebih lagi, kebakaran bumi sangat jarang terjadi. Hal ini membuat para arcanis yang bisa memiliki api bumi sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Su Yang masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki api bumi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak master arcana. Ini sungguh mengejutkan semua orang yang hadir. Su Yang tanpa daya memutar matanya ke arah adiknya. Dia tahu bahwa setelah Su Qi gemetar, kecil kemungkinannya dia bisa menyembunyikan api bumi di tubuhnya. Karena itu, dia dengan lembut meremas tangan kanannya, dan bola api biru keluar dari telapak tangannya. Yang aneh adalah api hijau biru menyala dengan ganas. Asap dan api yang perlahan keluar seperti bintang yang berkelap-kelip tanpa henti. Seolah-olah api di depan mereka telah menjadi langit berbintang. Ini sebenarnya adalah api bintang. Ini adalah api bumi yang asli. Selain itu, ini adalah salah satu jenis api bumi yang lebih kuat. Menatap api yang berkelap-kelip seperti bintang di telapak tangan Su Yang, pemandangan itu segera berubah menjadi keributan. Suaranya menyebar seperti guntur. Murid Zou Yi menyusut saat dia menatap kosong ke arah api bintang di tangan Su Yang. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Meskipun kekuatan Skyfire Halbert miliknya tidak lebih lemah dari Earthfire biasa, itu hanya mampu melawan Earthfire biasa. Namun, api bintang di tangan Su Yang bukanlah api bumi biasa. Dikatakan bahwa Star Ignition Flame lahir di puncak yang paling dekat dengan bintang. Setelah ribuan tahun memadatkan kekuatan bintang, akhirnya melahirkan api pengapian bintang yang menyala tanpa henti seperti bintang. Di antara sekian banyak kebakaran bumi, api pengapian bintang cukup terkenal dan kekuatannya juga berada di tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Star Ignition Flame setingkat lebih tinggi dari Skyfire Halbert milik Zou Yi. Di antara mereka, Su Enai adalah yang paling sedih. Setelah melihat api Su Qi, Zou Yi, dan Su Yang, dia tiba-tiba menyadari betapa besar jarak antara dia dan mereka bertiga. Kultivasinya tidak sebanding dengan mereka bertiga, dan bahkan api asalnya pun lebih rendah daripada api mereka. Perasaan kala ini membuat Su Enai merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Perasaan tidak berdaya di hatinya semakin kuat. Zou Wen, yang berdiri di sudut, menyipitkan matanya saat dia menatap api pengapian bintang di tangan Su Yang. Senyuman aneh yang tidak disadari oleh siapapun muncul di wajahnya yang lembut. Anak, bukankah formasi sembilan roda pembakaran surgamu tidak memiliki api bumi? Kebetulan saat ini sedang terjadi kebakaran bumi. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Tawa jahat unik Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Suaranya dipenuhi dengan niat jahat. Sepertinya api bumi ketiga telah sampai di depan pintu rumahku. Kekuatan formasi sembilan roda pembakaran surga yang terbentuk dari tiga api bumi mungkin cukup untuk langsung membunuh seorang penggarap alam kaisar tertinggi. Bahkan mungkin bisa menjebak seorang penggarap rilem kaisar tertinggi untuk jangka waktu tertentu. Saya, Zou Wen, harus memiliki api pengapian bintang ini. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, senyuman di wajah Zou Wen semakin lebar. Tidak mudah untuk bergerak sekarang. Begitu kita memasuki menara kutukan roh, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Namun, Anda harus berhati-hati. Su yang itu tidak lemah. Saya khawatir dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Xiao Hei memperingatkan dengan agak serius. Saya tahu itu. Zou Wen menjawab dengan lembut sambil sedikit mengangguk. Matanya menyipit. Dia juga bisa merasakan bahwa Su yang tidak sederhana. Di antara seratus arcana master, hanya kami berempat yang memiliki api bumi di atas peringkat fana. Yang lain pada dasarnya hanya memiliki api bumi yang tidak sekuat itu. Su yang dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh saat dia merasakan tatapan iri, cemburu, dan hormat dari sekelilingnya. Mungkin bukan itu masalahnya. Namun, saat Su yang selesai berbicara, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Kemudian, sambil mendesis, nyala api kuat lainnya meledak dari sudut peron. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan semua orang segera beralih ke sumber api. Mereka melihat sesosok tubuh kurus berdiri diam di sana dengan tengkorak hitam aneh melayang di atas kepalanya. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tengkorak hitam itu seluruhnya terdiri dari api hitam. Ini, juga api bumi. Sungguh api bumi yang aneh, tapi kekuatan yang ditampilkannya sangat kuat. Keributan tiba-tiba terjadi di peron ketika mereka melihat api hitam yang aneh. Semua orang menatap api hitam yang tiba-tiba muncul dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Mereka bisa merasakan bahwa api hitam yang tiba-tiba muncul tidak lebih lemah dari api hutan bulan cerah milik Suenai. Su yang menyipitkan matanya saat dia melihat pemuda di bawah tengkorak hitam itu. Dia dengan dingin berkata, Jadi itu kamu. Aku tidak menyangka bahwa arcana master tingkat 2 yang sempurna sepertimu akan benar-benar memiliki api bumi. Pemuda yang tiba-tiba meletus dengan api hitam adalah Zouawen. Api hitam ini adalah api iblis nirwana yang sudah lama tidak digunakan Zouawen. Meskipun tubuh Zouawen memiliki dua jenis api bumi lainnya, penggunaan api bumi itu cukup untuk menyempurnakan kristal yuan tingkat 2 ini, kristal pemecah segel. Menggunakan api bumi seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Su yang memiliki kesan mendalam terhadap Zouawen. Ketika rintangan pertama akan segera berakhir dan hanya tersisa 10 napas waktu, dia dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencapai puncak dalam waktu sesingkat itu. Namun, Zouawen muncul di depan semua orang seperti tamparan di wajahnya, menyebabkan dia melakukan kesalahan. Zouawen sepenuhnya mengabaikan Su yang yang arogan ini. Sebaliknya, ia mulai menggerakkan api iblis nirwana dan memulai langkah pertama menyempurnakan kristal yuan, menyempurnakan jiwa seseorang. Ekspresi Su yang segera menjadi suram karena pengabayan Zouawen. Seutas niat membunuh terungkap jauh di dalam matanya. Dia mendengus dingin dan mulai fokus pada penyempurnaan seal beryaking kristal. Suenai, yang memperhatikan, memiliki ekspresi rumit di matanya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa Zouawen, yang sejak awal tidak diaperhatikan, sebenarnya memiliki semacam api bumi di tubuhnya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan api bumi ini tidak lebih lemah dari api hutan bulan cerah miliknya. Tidak perlu melihat-lihat, cepat dan mulai menyempurnakan yuan kristal. Waktu tidak terbatas, sosok cahaya yang melayang di udara sedikit mengernyit. Dia melambaikan tangannya dan membuat arcana master lainnya di peron untuk segera menenangkan diri. Mereka diam-diam mulai menyempurnakan seal beryaking kristal. Api di peron melonjak hebat dalam sekejap. Lima warna berbeda muncul, tampak sangat indah dan penuh warna. Ini adalah campuran warna yang terbentuk dari jalinan berbagai warna api. Tentu saja, nyala api yang paling menyilaukan di antara banyak nyala api adalah api bintang Suyang. Bintang-bintang yang sesekali muncul mampu menarik perhatian dan pandangan banyak orang. Ketika sepertiga waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, Suyang, yang berdiri paling depan, tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Star flame yang mempesona segera menyebar, dan origin kristal yang berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tuan ini, saya telah menyelesaikan penyempurnaan dari kristal pemecah segel. Suyang mengangguk ke arah sosok cahaya di atas. Dia mengangkat Yuan kristal di tangannya dan menyajikannya di depan sosok cahaya. Tindakan Suyang segera menarik perhatian para arcana master lainnya di peron. Tatapan ini mengandung rasa iri dan cemburu. Sepertinya menggunakan api tanah untuk memurnikan kristal Yuan memang memberikan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. King Kristal dengan sangat cepat. Saat ini, Zuawan baru saja menyelesaikan langkah pemurnian jiwa seseorang. Matanya menyipit saat dia menilai Suyang, yang berdiri di depan dengan ekspresi arogan dan bergumam pelan. Iya, karena penyempurnaan telah selesai, mari kita berdiri di sini dan menunggu. Setelah masa dupaber lalu, kualitas kristal Yuan akan diuji oleh anggota kolektif. Jika kualitasnya tidak mampu mencapai kualitas tinggi maka akan langsung tersingkir. Sosok cahaya itu mengangguk sedikit dan berbicara dengan ekspresi tenang. Suyang tidak keberatan. Dia langsung duduk bersila di samping dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Dia yakin bahwa kualitas cell breaking kristal yang dia sempurnakan kali ini pasti akan mencapai tingkat tinggi. Bahkan mungkin melampaui tingkat tinggi dan mencapai tingkat kesempurnaan. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah waktu dupa telah berlalu. Orang-orang di platform batu telah menyelesaikan proses pemurnian satu demi satu. Mereka semua duduk bersila di samping seperti Suyang dan mulai diam-diam menunggu sisa waktu setengah dupa berlalu. Ini termasuk Zouyi, Suki, dan Suenai. Namun, masih ada lebih dari separuh arcana master di platform yang masih menyempurnakan cell breaking kristal. Ini termasuk Zouan. Kami akhirnya mencapai langkah terakhir dari proses penyempurnaan. Pada saat ini, tangan kanan Zouan sedang memegang api iblis Nirvana. Ada sekelompok cairan kental di atas api hitam. Cairan ini adalah cairan Yuan yang terbentuk dari kombinasi bahan obat dan jiwa binatang purba. Selama dia menggunakan aura dingin untuk memadatkan cairan Yuan ini menjadi padat, itu akan menjadi kristal Yuan. Zouan mengungkapkan senyuman santai di wajahnya. Dia mengaktifkan Frost Dingin Extreme di dalam simbol Ice Saint. Pada saat ini, hanya Frost Dingin Extreme yang tersisa di dalam tubuhnya. Heaven Terminus Colkey yang dia kumpulkan di masa lalu telah ditelan oleh Frost Dingin Extreme ini. Bagaimanapun, Frost Dingin Extreme adalah eksistensi tingkat penguasa di antara aura dingin kelas bumi. Secara alami, itu sangat menjijikkan terhadap aura dingin lainnya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan embun beku dingin ekstrim ini, Zouan hanya bisa menyaksikan kidingin Terminus Surga di dalam simbol suci es yang telah diperolehnya dengan susah payah ditelan seluruhnya oleh embun beku dingin ekstrim ini. Cairan Yuan ini dimurnikan menggunakan nyala api manusia. Aku ingin tahu apakah akan ada konflik jika aku menggunakan embun beku dingin ekstrim untuk membekukan aura dingin kelas bumi dengan tingkat yang lebih tinggi. Zouan bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa ketidakpastian di mulutnya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan benang Frost Dingin Extreme Dalam sekejap, cairan Yuan di tangan kanan Zouan bersama dengan api hitam benar-benar membeku. Zouan tanpa sadar tercengang saat melihat situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa hanya seutas benang Frost Dingin Extreme yang mampu membekukan api iblis Nirvana sepenuhnya. Retakan.